Silahkan Mas Afan Baru dibuka acaranya Oke baik, terima kasih Mas Yol Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Selamat datang kepada Bapak Ibu Yang telah, terima kasih telah mengikuti acara Genji Talk seri ketiga ini Nah untuk yang edisi kali ini Kita akan berbincang-bincang tentang biologi molekuler ya Yang basicnya lebih ke bioinformatiknya atau biokomputasi Yang nanti akan disampaikan oleh kepala divisi Dari divisi biomark, Genesi Biologi Genetika dan Molekuler Yaitu Mas Yol, diakarisma Sebelumnya perlu saya sampaikan Untuk nanti sistemnya untuk acara kali ini Akan disampaikan materi oleh Saudara Fiyol atau Mas Fiyol Nanti bisa sampaikan powerpointnya Bisa disampaikan materinya Kemudian untuk Bapak Ibu Jika nanti ada yang ingin ditanyakan Atau mungkin ada yang ingin didiskusikan Atau ingin dihubungkan Bisa disampaikan di kolom komentar Dengan menyebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaannya Nanti bisa kita pilih, bisa kami pilih Untuk pertanyaannya bisa kita bahas untuk di acara malam kali ini Kemudian Bapak Ibu jika ingin menyampaikan pertanyaan langsung Nanti mungkin bisa menyampaikan di kolom komentar juga Atau raise hand Anda akan bisa saya pilih Sebagai hostnya bisa saya pilih Kemudian bisa saya unmute Dan bisa menyampaikan pertanyaannya langsung Kepada Mas Fiyol atau materi Seperti itu Kemudian Mas Fiyol, apakah sudah siap? Apakah Mas Fiyol sudah siap untuk menyampaikan materinya, Mas? Oke, sudah Oke, sudah Mas ya Sebenarnya saya ucapkan selamat datang lagi Kepada Bapak Ibu yang baru saya bergabung Di Zoom Di room Zoom ini Kemudian yang dari live YouTube juga Selamat datang Selamat malam, selamat bergabung Semoga di acara Gen B Talk yang ketiga ini Bisa terserap beberapa ilmu Atau mungkin dasar-dasar ya Tentang informatika Yang akan sampaikan oleh Mas Fiyol nanti Mungkin nanti jika ada Hal-hal yang mungkin masih kurang jelas Atau mungkin bisa menyampaikan Apa ya Menyampaikan unek-uneknya mungkin Tentang informatika Tentang isu-isu yang saya ini lagi Trending mungkin Yang lagi viral Mungkin tentang COVID Yang berbawa-bawa tentang vaksin Atau mungkin desain obat Yang nanti bisa Dengan informatika Mungkin bisa Disampaikan juga Bisa ditanyakan juga Mas Fiyol Mungkin nanti bisa Disambung ke diskusinya Mas Fiyol Seperti itu ya Oke Baik Tanpa berlema-lema Bisa kita langsung Mulai Mas Fiyol Untuk penyampaian materinya Silahkan Kalau Mas Fiyol sudah siap Siap ini saya Share screen ya Mas Afan Oke Baik Apakah sudah Tampilannya sudah dapat Dilihat di monitor Oke Sudah terlihat Mas Fiyol Baik Bapak Ibu Mari kita mulai Cara Penyampaian materi hari ini Silahkan Diperhatikan dengan Baik-baik Jangan sampai ada Materi dari yang Terlewatkan Dan mungkin Kalau perlu Bisa dicatat juga Seperti itu Baik Oke silahkan Mas Fiyol Jika ingin Mau menyampaikan materinya Waktu depan Tersilahkan Terima kasih Mas Afan Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di sini kita akan Berdiskusi Bapak Ibu sekalian Terkait Bioinformatika Yang mana Nantinya kita akan Membahas Mengenai Simulasi Desain Vaksin Dan obat Melalui Pendekatan Komputasi Pada Era Biologi modern Jadi saya Perkenalan dulu ya Bapak Ibu sekalian Nama saya Fiol Deha Karisma Saya S1 nya Di Biologi Universitas Brawijaya Malang Kemudian Saya Sekarang Masih S2 juga Dengan Kampus Atau Universitas Yang sama Yaitu Universitas Brawijaya Malang Kemudian Untuk Bidang penelitian saya Atau Apa Ketertarikan saya Dalam Biologi Yaitu ada Virologi Komputasi Kemudian ada Bioinformatika Dan Perspektif Biologi Ini merupakan Publikasi Atau artikel Imiah yang Telah saya Tulis Yang mana Beberapa Yang saya Tampilkan disini Itu Apa Ada beberapa Yang Dia itu Masih Accepted Ada masih Accepted Belum Belum Ada yang Online Tetapi ada Beberapa juga Yang sudah Online Silahkan Jika Bapak Ibu Sekalian Jika tertarik Untuk membaca Artikel Pentelitian saya Itu dapat Pendownload Atau mengunjungi Jurnal yang Tertera disini Oke Jadi kita Masuk ke Pembahasan pertama Jadi Modern Biology Atau Sebuah Pendekatan Biologi Baru Mengapa Pendekatan Biologi Baru Karena Dahulu Para peneliti Itu Berlomba-lomba Untuk Meneliti Fenomena Yang menyangkut DNA Kemudian RNA Dan protein Yang biasa Kita Kenal Dengan Namanya Sentra Dogma Kalau belajar Biologi Molekulat Pasti Bapak Ibu Sekalian Menemui Yang namanya Sentra Dogma Yang mana Sentra Dogma Ini Sebenarnya Membahas Terkait Regulasi Espresigen Jadi Dari DNA Ini Yang akan Membentuk Messenger RNA Dan Kemudian Messenger RNA Dapat Menjadi Mengkode Protein Spesifik Bioinformatika Itu Kebanyakan Membahas Rana-rana Yang ada Di sini Katakanlah Yang biasa Saya kerjakan Itu Ranah Protein Yang mana Kita nanti Akan Membahas Terkait Desain Obat Kemudian Desain Vaksin Itu Semua Masuk Ke ranah Protein Semua Yang ada Pada Kajian Modern Geologi Itu Memiliki Ukuran Sekitar 1 Hingga 100 Nanometer Ini Estimasi Apa Estimasi Estimasi Yang telah Saya peroleh Dari Beberapa Literatur Yang telah Saya baca Jadi Untuk Modern Biologi Ini Kita Hampir Saja Sampai Pada Level Subatomic Atau Kuantum Fisik Mungkin Di masa Yang akan Mendatang Atau Masa Depan Bahkan Biologi Pun Akan Masuk Kerana Kuantum Tapi Mungkin Untuk Di Indonesia Ini Yang Sekarang Sedang Berkembang Itu Adalah Kajian 1-100 Nanometer Yang Mana Kita Sendiri Tahu Kajian Beberapa Fenomena Biologi Yang dapat Kita Temui Di Rana 1-100 Nanometer Itu Salah Satunya Saya Contohkan Di Sini Seperti Mekanisme Translasi Kemudian Apa Namanya Ini Ada Motor Protein Motor Protein Dia Bergerak Pada Mikrotubulus Atau Mikrotubul Jadi Dalam Sel Itu Bapak Ibu Sekalian Itu Mirip Dengan Kota Yang Mana Sebuah Kota Itu Kan Pasti Memiliki Beberapa Jalan Di Jalannya Itu Ada Motor Yang Melaluinya Dalam Kondisi Normal Pastinya Motor Protein Ini Akan Digunakan Untuk Mengangkut Makromolekul Atau Beberapa Molekul Yang Diperlukan Oleh Sel Khususnya Untuk Metabolisme Dan Respon Biologi Lainnya Namun Bisa Jadi Protein Transport Ini Atau Motor Protein Ini Dapat Dimanfaatkan Oleh Virus Ketika Dia Menginfeksi Sel Dia Dapat Memanfaatkan Mekanisme Ini Untuk Mencapai Nukleus Misalkan Seperti Itu Ini Kalau Proses Translasi Ini Pasti Sudah Bapak Ibu Sekal Sudah Banyak Yang Mengetahui Terkait Proses Translasi Oke Jadi Nanti Apa Namanya Bioinformatika Itu Akan Yang Nantinya Akan Saya Bahas Itu Mainnya Atau Fenomenanya Kita Akan Mengacu Pada Fenomena Di Tingkat Protein Oke Jadi Apa Yang Dimaksud Dengan Penelitian Bioinformatika Atau Biasa Kita Sebut Dengan Insilico Bioinformatika Ini Merupakan Sebuah Cabang Biologi Yang Mana Di Dalam Cabang Itu Ada Beberapa Kegiatan Yang Dilakukan Seperti Mengumpulkan Menganalisis Menyimpan data Dan Menginterpretasikannya Data Yang Dimaksud Data Apa Data Life Science Seperti Apa Data Data Life Science Itu Seperti Sekuen Sekuen DNA Sekuen Protein Kemudian Jalur Metabolis Sekunder Ketika Dia Masuk Dalam Tubuh Dan Lain Sebagainya Nanti Akan Beberapa Saya Singgung Di Slide Selanjutnya Kemudian Mengapa Penelitian Bioinformatika Itu Disebut Dengan Insilico Karena Bapak Ibu Sekalian Dapat Melihat Bahwasannya Komputer Yang Kita Gunakan Itu Rata-rata Komponennya Tersusun Atas Logam Silikat Silikat Ini Kalau Dibahasa Latin Kan Jadinya Siliko Mengapa Ini Gambar Gambarnya Saya Taruh Di Belakang Insilico Ini Saya Letakkan Jembatan Karena Penelitian Insilico Ini Dapat Pula Digunakan Untuk Menjembatani Dari In vitro Ke In vivo Dari In vivo Ke In vitro Kemudian Penelitian Inisilico Ini Dia Itu Atau Binformatika Ini Dia Itu Kinerjanya Menggunakan Pendekatan Interdisipliner Jadi Jika Bapak Ibu Sekalian Tertarik Terkait Pelajaran Apa Terkait Apa Namanya Bidang Bi informatika Ini Pastinya Nanti Tidak Hanya Menemui Biologi Saja Melainkan Ada Komputer Kemudian Ada Matematika Fisika Statistika Dan Kimia Jadi Ini Yang Saya Maksud Tadi Adalah Pendekatan Interdisipliner Sebenarnya Banyak Cabang Biologi Modern Yang Lahir Dengan Pendekatan Interdisipliner Jadi Mungkin Nanti Bisa Lain Kali Jika Ada Pertemuan Lagi Kita Akan Membahas Yang Lain Tetapi Penelitian Insilco Ini Apa Namanya Hasilnya Itu Bapak Ibu Sekalian Dia Hanya Berupa Theoretical Result Atau Teoritis Jadi Dia Tidak Boleh Misalkan Kita Menguji Beberapa Kandidat Obat Katakanlah Kandidat Obat Atau Senyawa Kimia Tertentu Atau Enggak Vaksin Itu Ketika Hasil Insilco Positif Kita Langsung Meng Florkan Keumum Katakanlah Kemarin Beberapa Kasus Yang Saya Lihat Itu Ada Beberapa Yang Saya Dengar Itu Ada Sebuah Penelitian Yang Mengungkapkan Bahwasanya Ini Herbal Tertentu Berpotensi Sebagai Antivirus Corona Itu Dengan Alasannya Secara Insilco Dia Terbukti Itu Sebenarnya Tidak Untuk Publik Jadi Insilco Ini Termasuk Penelitian Basic Yang Mana Dia Harus Dibuktikan Lagi Evident Basenya Oleh Karena Itu Pasti Fatal Nanti Kalau Misalkan Hasil Penelitian Dasar Kemudian Langsung Diflorkan Ke Masyarakat Umum Itu Jadinya Akan Fatal Banyak Yang Salah Paham Oke Jadi Ini Merupakan Sejarah Pendek Terkait Binformatika Kira-kira Kapan Istilah Binformatika Itu Dikenalkan Ternyata Ketika Saya Membaca Literatur Ini Ketemu Pada Tahun 1970 Hingga 1913 Ini Ada Paulian Ini Yang Mengenalkan Pertama Kali Istilah Binformatika Bisa Bapak Ibu Lihat Di Layar Monitor Bahwasannya Bapak Ibu Sekalian Tidak Asing Lagi Dengan Beberapa Database Yang Ada Di Sini Ini Adalah Database Jimbank Biasanya Kalau Bapak Ibu Sekalian Ingin Mengambil Beberapa Sampel Sekuen Protein Ligan Kemudian Menguji Polimorfismenya Secara Online Atau Element Pasti Mengakses Jimbank Ini Adalah Metode Element Jadi Dia Ditemukan Sekitar Tahun 1170 Hingga 1973 Ini Untuk Di Indonesia Sedang Apa Di tahun Seperti Ini Kemudian Ketika Istilah Binformatika Itu Pertama Dikenalkan Pada Sekitar Tahun 70 Hingga 1973 Ini Binformatika Ini Dipopulerkan Dengan Adanya Human Genome Project Ini Bapak Ibu Sekalian Dapat Membaca Sendiri Blueprint Itu Apa Kemudian Hasil Akhirnya Apa Human Genome Project Ini Sudah Banyak Peteliti Binformat Beberapa Sepitar Atau Kuliah Umum Sudah Pernah Dibahas Ini Ada FASTA FASTA Ini Adalah Salah Satu Format Sample Sample Sequence Ketika Kita Mengambil Di Database Kemudian Ini Belas Adalah Metode Element Secara Online Ditemukan Pada Tahun 88 Hingga 90 Dan Pada Saat Tahun 2003 Human Genome Project Sudah Selesai Jadi Dampak Dari Human Genome Project Ini Sangat Luar biasa Sekali Bapak Ibu Sekalian Sehingga Kita Di Tahun Sekarang Dapat Merasakan Betapa Mudahnya Mengakses Informasi Terkait Katakanlah Sekuen Sekuen Dari Organisme Yang Mungkin Sudah Banyak Diteliti Kita Ingin Melakukan Improvisasi Atau Inovasi Kita Dapat Langsung Mengakses Database Oke Jadi Peranan Bioinformatika Itu apa Peranan Bioinformatika Itu Jadi Misalkan Ketika Kita Penelitian In vitro In vitro Kultur 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 Jaringan Katakanlah Jadi Disini Biasanya Kendala Yang Di Alami Kebanyakan Teman-teman Yang Bekerja Di Kultur Jaringan Itu Salah Satunya Masalah Kontaminasi Itu Pasti Masalah Kontaminasi Kemudian Hal tersebut Pastinya Akan Membuat Kita Tertekan Terkadang Itu Karena Sudah Beli Katakanlah Selnya Itu Nunggunya Lama Dan Sebagainya Kemudian Ada Masalah In vivo Ketika Kita Melakukan Penelitian In vivo Tiba-tiba Hewan coba Itu Mati Tanpa Sebab Padahal Kita Tidak Pernah Memperlakukan Mentreatment Sesuai Mentreatment Apa-apa Tiba-tiba Mati Dan Cadangan Yang ada Di lab Itu Tidak Ada Pastinya Kan Kesulitan Belum Lagi Di lab Di lab Basah Itu Atau Wet lab Pastinya Banyak Beberapa Senyawa Kimia Yang Berbahaya Yang Bisa Katakanlah Bersifat Beracun Atau Menyebabkan Karsinogenesis Karsinogenik Kemudian Waktu yang Diperlukan Untuk Melakukan Riset Dalam Wet lab Jika tidak ada Di informatika Itu Pasti akan Lama Pasti akan Lama Belum Lagi Ketika Ditanya Penguji Kira-kira Katakanlah Apa ya Biasanya Saya mendengar Beberapa Teman-teman Saya sendiri Ketika Melakukan Petelitian Wet lab Itu Misalkan Pemberian Ekstrak Rambutan Terhadap Sel kanker Katakanlah Dalam Persentase Sekian Dia dapat Mengapoptosiskan Sel kanker Tetapi Ketika Ditanya Penguji Bagaimana Mekanisme Beberapa Senyawa Senyawa Yang terkandung Dalam Ekstrak Rambutan Itu Dapat Menginisiasi Respon Biologi Apoptosis Itu Pasti Akan Kesulitan Karena Wet lab Itu Dia Memberikan Hasilnya Itu Hanya Secara Umum Kalau Menurut Saya Sendiri Sebagai Orang Biomormatika Memandang Teman-teman Melakukan Tentukan Wet lab Tetapi Disini Kita Mengetahui Bahwasannya Antara Wet lab Dengan Dry lab Atau Biomormatika Itu Harus Saling Melengkapi Jadi Sama-sama Digunakan Untuk Memperkuat Evident base Dari Hasil Penelitian Kita Kemudian Untuk Perbandingan Biayanya Bapak-Ibu Sekalian Untuk Komputer Modeling Atau Biomormatika Ini Ketika Dibandingkan Dengan Analisis Lainnya Pasti Ini Paling Murah Ini Masalah Biayanya Itu Kalau Biomormatika Mungkin Jika Di Total Itu Di Total Itu Pastinya Bapak-Ibu Sekalian Tidak Terlalu Mahal Dibanding Analisis Analisis Yang Lain Cuma Pasti Kalau Bapak-Ibu Sekalian Untuk Menguji Lanjutan Harus Memiliki Dana Yang Banyak Jadi Dalam Biomormatika Itu Apa Saja Yang Dapat Kita Lakukan Bapak-Ibu Sekalian Yang Pertama Ini Adalah 2D Atau 3D Petelitian Mutasi Kebetulan Ini Sudah Pernah Saya Lakukan Workshop Divisi Biologi Molekuler Dan Genetika Generasi Biologi Sudah Pernah Melakukan Ini Sekitar Kemarin Bulan Mei Jadi Dalam Biomatika Ini Kita Dapat Pemodelkan Pemodelkan Struktur 3D Dari Protein Target Kemudian Kita Dapat Melakukan Simulasi Mutasi Katakanlah Bapak-Ibu Sekalian Ingin Melakukan Simulasi Perbandingan Struktur Mutasi Perbandingan Struktur Katakanlah Mutasi Pada Reseptor Hormon Insulin Jadi Beberapa Case DM Diabetes Pastinya Ada Penyebab Salah satunya Mutasi Dari Reseptor Yang Mengakibatkan Sel Tidak Dapat Menangkap Hormon Insulin Katakanlah Seperti Itu Bisa Bapak-Ibu Sekalian Identifikasi Menggunakan Analisis Ini Itu Sangat Memungkinkan Sekali Jadi Kita Selain Tahu Posisi Mutasinya Dimana Kemudian Secara Struktural Apakah Protein Target Kita Berubah Tidak Strukturnya Mungkin Seperti Itu Bapak-Ibu Sekalian Kemudian Untuk Filogenetik Ini Saya Jarang Menggunakan Ini Karena Bukan Kompetensi Saya Cuma Kalau Filogenetik Itu Pastinya Analisis Kekarbatan Ini Pasti Sudah Sangat Umum Sekali Juga Analisis Filogenetik Kemudian Ada Omik Jadi Dengan Binformatika Ini Bapak-Ibu Sekalian Dapat Melakukan Penelitian Di Ranah Espresigen Ketika DNA Itu Ditranskripsikan Ada cabangnya Namanya Transkriptiomik Saya Belum Belajar Itu Kalau Bapak-Ibu Sekalian Silahkan Browsing Terkait Transkriptiomik Kemudian Ada Lagi Yang Namanya Proteomik Itu Silahkan Nanti Bapak-Ibu Sekalian Dapat Browsing Nanti Akan Kita Bahas Itu Ada Desen Vaksin Yang Namanya Simulasi Pasti Hasil Akhirnya Itu Berupa Struktur Struktur Tiga Dimensi Jadi Nanti Kita Bicara Banyak Terkait Desen Vaksin Kemudian Ada Desen Obat Yang Nantinya Saya Singgung Dan Ini Salah Satu Metode Juga Yang Digunakan Pada Semua Kajian Analisis Ini Ini Adalah Analisis Dinamika Molekuler Jadi Analisis Ini Menjelaskan Terkait Kestabilan Kestabilan Molekul Ligan Ketika Berinteraksi Terhadap Reseptor Protein Target Nanti Kita Akan Bahas Juga Jadi Ini Merupakan Bioinformatic Tool Beberapa Alat Bantu Bioinformatica Yang Biasa Saya Gunakan Sebenarnya Bioinformatic Tool Itu Sangat Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Mungkin Satu Slide Itu Tidak Cukup Ketika Saya Tampilkan Semua Jadi Disini Saya Menampilkan Beberapa Poin-poin Penting Saja Ketika Kita Melakukan Analisis Pada Bioinformatica Hal-hal Apa Saja Yang Biasa Dibutuhkan Yang Pertama Ada Biological Database Atau Database Biologi Yang Mana Bapak Ibu Sekalian Dapat Memanfaatkan Database Biologi Ini Untuk Browsing Atau Surving Informasi Terkait Sample Jadi Ini Adalah Pangkalan Data Yang Menyimpan Berbagai Macam Data-data Biologi Seperti Jalur Metabolis Sekunder Kemudian Mekanisme Infeksi Dari Penyakit Kemudian Ada Penyakit Regeneratif Dan Lain Sebagainya Biasanya Mungkin Sekuen DNA Protein Itu Banyak Terdapat Di database Ini salah satunya NCBI Jadi NCBI Ini merupakan Salah satu Kategori Database Umum Atau General Database Ini dapat Diakses Ini Bapak-Ibu Sekalian Dapat Mengakses Ini Untuk Melihat Beberapa Informasi Yang ada Di database Kemudian Ada database Spesifik Spesifik Yaitu Uniprod Jadi Bapak-Ibu Sekalian Ketika Menjumpai Beberapa Protein Yang kiranya Bapak-Ibu Tidak Afal Fungsinya Kemudian Mekanisme Aksinya Itu Bapak-Ibu Sekalian Dapat Mencari Informasi Protein Tersebut Itu Pada Database Ini Uniprod Yang terakhir Ini Adalah PDB PDB Ini Fungsinya Sebenarnya Mirip Dengan Uniprod Karena Mereka Berdua Ini Sama-sama Menyimpan Informasi Terkait Protein Atau Protein Tetapi Jika Bapak-Ibu Mengakses PDB Ini Bapak-Ibu Akan Bingung Karena Tampilannya Lebih Kompleks Daripada Uniprod Saran Saya Kalau Misalkan Pau Belajar Akses Ini Dulu Kemudian Untuk PDB Ini Buat Apa Jadi PDB Ini Dia Digunakan Untuk Penyimpanan Struktur Tiga Dimensi Protein Jadi Hasil Analisis Protein Experimental Extract Kristallography Atau NMR Saya Lupa Singkatannya Apa Itu Dapat Bapak-Ibu Akses Pada Database Ini Kemudian Yang Kedua Ini Ada Alat Bantu Yaitu Online Webserver Jadi Online Webserver Ini Dia Kinerjanya Mirip Software Bapak-Ibu Sekalian Jadi Mirip Software Tapi Dia Online Kalau Software Itu Kan Bisa Didownload Kalau Ini Dia Tidak Bisa Didownload Dia Terhubung Pada Database Ini Kemudian Dia Akan Membantu Menganalisis Membantu Bapak-Ibu Sekalian Dalam Menganalisis Sample Jadi Algoritma Yang Ada Pada Webservice Ini Dia Berhubungan Langsung Dengan Database Ketika Bapak-Ibu Katakanlah Menginput Apa Namanya Segment Protein Ingin Mengetahui Struktur Tiga Dimensinya Ini Ada Webserver Yaitu Swiss Model Jadi Bapak-Ibu Sekalian Dapat Memodelkan Struktur Tiga Dimensi Menggunakan Struktur Tiga Dimensi Sebuah Protein Itu Menggunakan Swiss Model Ini Kemudian Ada Yang Nantinya Kita Akan Bahas Juga Ini IEDB Jadi Imuno Epitope Database Ini Untuk Prediksi Epitope Kemudian Ini Untuk Protein Protein Doking Mungkin Pertemuan Selanjutnya Akan Saya Bahas Setelah Itu Yang Terakhir Ada Software Yang Mana Software Ini Pastinya Digunakan Untuk Analisis Cuma Bedanya Dengan Webserver Kalau Webserver Ini Kebanyakan Dia Free Kalau Software Ini Ada Yang Open Source Ada Yang Prabayar Jadi Mungkin Bapak-Ibu Sekalian Pernah Melakukan Analisis Penambatan Molekuler Atau Docking Itu Bisa Menggunakan Software Ini Pirex Ada Tampilan Untuk Melakukan Visualisasi Struktur Struktur Tiga Dimensi Protein Target Bapak-Ibu Sekalian Dapat Melakukan Melakukannya Pada Software Bimol Ini Juga Jadi Biasa Saya Melakukan Penelitian Dengan Menggunakan Beberapa Yang Ada Di Sini Yang Terakhir Adalah Yassara Yassara Ini Adalah Software Molecular Dynamic Ini dia Harganya Berapa Ini Mahal Ini Bapak-Ibu Sekalian Coba Dicek Nanti Di Websitenya Oke Oke Kita Masuk Desain Obat Secara Poputasi Secara Harfianya Desain Obat Secara Poputasi Dia Dibagi Menjadi Dua Ada Berbasis Struktur Dan Berbasis Liga Ini Tidak Usah Diafalkan Bapak-Ibu Sekalian Karena Dalam Penelitian Informatika Desain Obat Yang pernah Saya Lakukan Kita Bisa Menggunakan Dua-duanya Tergantung Keperluan Kita Tergantung Keperluan Kita Untuk Yang Struktur Based Yang Berbasis Struktur Desain Obatnya Itu Pasti Menggunakan Struktur Tiga Dimensi Jadi Adanya Interaksi Antara Ligan Ligan Ini Atau Senyawa Kimia Ini Kebetulan Ligannya Senyawa Kimia Dengan Molekul Target Ini Bisa Protein Bisa Apa Makromolekul Lainnya Kemudian Tujuannya Apa Untuk Menginteraksikan Antara Ligan Dengan Molekul Target Atau Protein Target Tujuannya Pasti Untuk Mengetahui Kira-kira Ligan Ini Berikatan Pada Daerah Disini Daerah Domain Atau Bending Domain Apakah Dia Mampu Mengelisit Atau Memicu Terjadinya Respon Biologi Pada Protein Ini Katakanlah Ini Adalah Protein Onkogen Jadi Onkoprotein Maksud saya Onkoprotein Onkoprotein Itu Kalau Dalam Kondisi Normalnya Dia Akan Di Inaktivasi Oleh Sel Kalau Misalkan Dia Banyak Terlalu Banyak Maka Dia Akan Mengakibatkan Sel Itu Menjadi Imortal Atau Sel Tumor Maka Katakanlah Bapak Ibu Sekalian Mendesain Obat Kemudian Dibinding Di Sini Jadi Bapak Ibu Sekalian Mengamati Kira-kira Ketika Obat Binding Di Sini Apakah Dapat Diprediksi Dapat Mempengaruhi Kinerja Dari Protein Ini Nanti Saya Bahas Di Slate Selanjutnya Kemudian Untuk Ligan Desain Obat Berbasis Ligan Ini Sebenarnya Mekanisme Potensi Ligan Ligan Itu Ketika Masuk Kedalam Sel Dia Akan Berinteraksi Dengan Protein Apa Saja Jadi Tanpa Kita Melakukan Interaksi Secara Langsung Apa Menginteraksi Menginteraksikan Ligannya Secara Langsung Jadi Kalau Yang Struktur Base Ini Tidak Dia Menggunakan Struktur Tetapi Kalau Menggunakan Protein Protein Tiga Dimensi Kalau Yang Ligan Ini Tidak Perlu Jadi Kita Memprediksi Potensi Ligannya Ini Berdasarkan Struktur Istilah itu Fisikokimia Sifat Fisikokimia Dari Ligan Apakah Dia Mampu Menembus Pemberan Plasma Atau Tidak Kalau Targetnya Di Dalam Kemudian Targetnya Itu Golongan Protein Apa Kemudian Apakah Dia Itu Memiliki Fleksibilitas Dan Sebagainya Nanti Nanti Akan Saya Tampilkan Ini Salah Satunya Bapak Ibu Sekalian Untuk Beberapa Tahap Ini Tahap Awal Sebenarnya Untuk Melakukan Simulasi Desain Obat Jadi Yang Pertama Itu Seharusnya Saya Lupa Menampilkan Preparasi Sample Mungkin Lain Pertemuan Jadi Untuk Yang Kedua Ini Biasa Disebut Sebagai Kemoinformatic Saya Juga Tidak Tau Kenapa Disebut Kemoinformatic Mungkin Karena Kita Menjustifikasi Menjustifikasi Sebuah Senyawa Memiliki Kandidat Sebagai Obat Itu Berdasarkan Sifat-sifat Yang Dimilikinya Katakanlah Saya Menggunakan Biasa Menggunakan Aturan Lipinski Rule of Five Jadi Lipinski Ini Menjelaskan Bahwa Senyawa Kandidat Obat Itu Dia Harus Memiliki Beberapa Ada Lima Kategori Yang mana Senyawa Obat Yang kita Miliki Itu Minimal Harus Mengikuti Dua Aturan Jadi Kalau Misalkan Satu Aturan Tidak Bisa Bapak Ibu Sekalian Aturan Pertama Masanya Harus Lebih Rendah Daripada 500 Daktor Kalau Terlalu Besar Juga Masuk Ke Pemberan Apa Ke Sel Itu Kan Juga Membutuhkan Energi Yang Sangat Besar Tapi Mungkin Bapak Ibu Sekalian Dapat Membaca Lebih Lanjut Lagi Kemudian Untuk High Lipopilicity Ini Biasa Teman-teman Farmasi Itu Mungkin Lebih Anu Dari Saya Teman-teman Farmasi Itu Biasanya Menyebut High Lipopilicity Ini Dengan Sebutan LOGP Ini Dengan Sebutan Koefisien Partisi Yang Mana Kalau Koefisien Partisi Dari Sebuah Obat Itu Semakin Tinggi Maka Semakin Mudah Dia Itu Melewati Ritangan Selective Permeable Itu Teorinya Itu Bapak Ibu Sekalian Kemudian Ini Ada Beberapa Ikatan Aturan Ikatan Hidrogen Untuk Aturan Ikatan Hidrogen Donornya Harus Lebih Rendah Daripada Lima Kemudian Aseptornya Itu Sepuluh Dan Molar Refractivity Harus Di antara Empat Bukul Hingga 130 Ini Apa Namanya Bapak Ibu Sekalian Dapat Langsung Membaca Jurnalnya Jadi Langsung Mencari Di Google Lipinski Rule of Five Kemudian Disitu Pasti Sudah Ada Jurnalnya Yang Menjelaskan Ini Adalah Aturan Lain Aturan Lain Nantinya Mungkin Ini Informasi Tambahan Untuk Bapak Ibu Sekalanya Mengikuti Acara Ini Kita Masuk Ke Molekul Docking Yang Mana Yang Saya Tampilkan Di Sini Adalah Tipe Docking Semal Molekul Dengan Semal Molekul Atau Semaligan Itu Dengan Protein Docking Ini Macemnya Ada Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Docking Antara Protein Protein Kemudian Docking Antara Protein Senyawa Yang Nanti Kita Akan Bahas Senyawa Kimia Kemudian Ada Protein Dengan DNA DNA Dengan Apa Katakanlah RNA Dengan Protein DNA Dengan Protein Dan Sebagainya Tetapi Semuanya Itu Memiliki Dasar Atau Apa Namanya Mekanisme Kerja Yang Mirim Jadi Pasti Ada Ligan Dan Target Ini Mirip Teorinya Fischer Teori Enzim Fischer Ketika SMA Sudah Dikenalkan Teori Enzim Ini Kemudian Prinsip Kerjanya Itu Pasti Mirip Dengan Kunci Dan Gembok Jadi Molekul Docking Ini Digunakan Untuk Menganalisis Interaksi Antara Satu Molekul Dengan Molekul Lain Jadi Ligan Dengan Protein Mengapa Kode Lakukan Analisis Untuk Mengetahui Afinitasnya Jadi Afinitas Ini Terbentuk Ketika Ligan Berinteraksi Dengan Protein Yang mana Afinitas Ini Biasa Disebut Dengan Binding Affinity Binding Affinity Atau Biasa Energy Binding Atau Lowest Energy Afinitas Pengikatan Tersebut Itu Mengacu Pada Hukum Termodinamika Bapak Ibu Sekalian Jadi Pada Hukum Termodinamika Itu Bapak Ibu Dapat Mencari Prosing Terkait Hukum Gibbs Jadi Apa Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Binding Affinity Dari Ligan Terhadap Protein Target Itu Ada Interaksi Ikatan Lemah Ikatan Non-povalen Pasti Ada Ikatan Hidrogen Kemudian Ada Elektrostatis Hidrophobic Dan Thunderwals Pasti Sangat Tidak Mungkin Sekali Interaksi Seperti Ini Atau Reseptor Dengan Ligannya Itu Menggunakan Interaksi Kovalen Karena Konteksnya Itu Untuk Fungsional Sifatnya Tidak Permanen Bapak Ibu Sekalian Tetapi Kalau Misalkan Konteksnya Struktural Itu Ikatannya Pasti Kovalen Karena Dia Untuk Menguatkan Structure Jadi Nilai Dari Binding Affinity Ini Pasti Dia Harus Negatif Karena Kalau Semakin Negatif Itu Pasti Akan Semakin Kuat Ikatannya Semakin Kuat Ikatannya Dan Semakin Besar Pula Ligan Ini Dapat Menginisiasi Respon Biologi Dari Protein Ini Protein Target Jadi Setelah Dilakukan Analisis Docking Biasa Saya juga Melakukan Analisis Interaksi Kimia Ini Kan Tampilan Tiga Dimensinya Sedangkan Ini Tampilan Apa Namanya Tampilan Dua Dimensinya Ini Saya Tidak Tidak Menampilkan Interaksi Elektrostati Dan lain Sebagainya Karena Webserver Yang Biasa Saya Akses Itu Webserver Yang Murah Bapak Ibu Sekalian Jadi Kalau Biasa Yang Menampilkan Interaksi Yang Begitu Kompleks Itu Bisa Menggunakan Webserver Atau Software Yang Dia Itu Memang Software Yang Prabayar Itu Lebih Bagus Tampilannya Tetapi Memang Aspeknya Dua Ikatan Penting Dalam Desain Obat Itu Pasti Ada Hidrogen Dan Hidrophobic Karena Kalau Hidrogen Ini Fungsinya Untuk Peranannya Terhadap Affinity Itu Sangat Besar Sekali Kemudian Kalau Hidrophobic Dia Akan Berpengaruh Terhadap Konformasi Yang Terdapat Pada Binding Sitenya Ini Bapak Ibu Sekalian Oke Jadi Ini adalah Salah satu Artikel Penelitian Saya Yang Barusan Terbit Kemarin Dengan Beberapa Yang Penulisannya Dibantu oleh Beberapa Tim Yang Mana Pada Penelitian Ini Saya Menjelaskan Analis Analisis Insiliko Potensinya Senyawa Yang terkandung Pada Jahe Untuk Inhibitor Dari Salah satu Onkoprotein Yang terdapat Pada Human Papilloma Virus Tipe 16 Yang mana Pasti Bapak-Ibu Sekalian Di sini Sudah Mengenal Virus Human Papilloma Human Papilloma Virus Tipe 16 Penyebab Kanker Servik Kemudian Jadi Kenapa Kok saya Mentargetkan E6 E6 Ini Kenapa Karena E6 Ini Dia memiliki Peranan Sangat Krusial Ketika Dalam Kondisi Normal Pada Pasien Cancer Yang disebabkan Oleh HPV Tipe 16 Itu Dia E6 Ini Akan Apa Namanya Memediasi Pengikatan P53 Itu Dengan Apa Namanya E6 AP Jadi Ini E6 AP Ini Salah Satu Enzim Yang mana Ketika Dia Berikatan Pada Protein Target Maka Protein Target Itu Akan Perekrut Ubiquitin Yang Yang Mana Ketika Protein Yang Ada Di Dalam Sel Itu Sudah Sudah Berikatan Pada Ubiquitin Dia Akan Langsung Didegredasi Kemudian Kalau Misalkan Sel Kekurangan P53 Maka Akan Terjadi Pergeseran Homestasis Bapak Ibu Sekalian Sel Itu Akan Mengalami Pergeseran Homestasis Karena P53 Ini Pada Dasarnya Dalam Kondisi Normal Dia Digunakan Untuk Melakukan Stop Atau Menghentikan Dan Check Checking Atau Pemeriksaan DNA Itu Ketika Sel Mengalami Siklus Sel Jadi Siklus Sel Tidak Ada Yang Menghentikan Bapak Ibu Sekalian Oleh Karena Itu Sel Akan Menjadi Immortalisasi Ketika Immortalisasi Ini Tidak Dapat Dikendalikan Oleh Sistem Imun Maka Dia Akan Menjadi Cancer Itu Kenapa Saya Milih E6 Jika Bapak Ibu Sekali Ini Ingin Mempelajari E7 Silahkan Membaca Sendiri Kemudian Yang Saya Lakukan Itu Adalah Yang Pertama Preparasi Sample Dari Senyawa Senyawa Zinger Official Yang Karena Senyawa-senyawa Saya Peroleh Itu Saya Lakukan Prediksi Apa Menangkan Lipinski Tadi Jadi Saya Peroleh Ternyata Semua Senyawa Ini Menurut Lipinski Menurut Hasil Analisis Lipinski Itu Dikategorikan Diprediksi Dikategorikan Sebagai Kandidat Obat Yang Baik Karena Disini Apa Namanya Saya Melihat Tidak Tidak Ada Satupun Senyawa Yang Melanggar Aturan Lipinski Tadi Yang Telah Kita Bahas Sebelumnya Kemudian Setelah Mengetahui Semua Senyawa Tersebut Merupakan Kandidat Obat Yang Baik Saya Melakukan Docking Jadi Saya Melakukan Docking Dengan Protein Target Jadi Ini Senyawanya Bapak Ibu Sekalian Senyawanya Kemudian Yang Biru Ini adalah Protein Target Saya Lakukan Docking Yang Mana Pada hasil Docking Ini Terdapat Hasil Prediksi Yaitu Senyawa Apa Namanya Senyawa 6 Jinjerol Senyawa 6 Jinjerol Ini memiliki Energi Pengingkatan Paling Reda Dibanding Senyawa Senyawa Lain Jadi Berarti 6 Jinjerol Ini Diprediksi Dia Dapat Mempengaruhi Aktifitas Biologi Pada Protein Target Ini Aktifitas Penghambatan Kata-kata Protein Apa Namanya 6 Ini Kemudian Setelah Itu Saya Lakukan Analisis Interaksi Protein Dengan Ligannya Jadi Khusus Untuk Nam Jinjerol Saja Jadi Dia Berinteraksi Pada Beberapa Asam Amino Yang Ada Disini Bapak Ibu Sekalian Jadi Ini Adalah Ligannya Ini Adalah Nam Jinjerol Kemudian Asam Amino Singkatan Ini Adalah Domain Dari Protein Target Jadi Bisa Diprediksikan Bahwasannya Ini Adalah Sisi Binding Set Yang Potensial Untuk Pelakukan Desain Obat Desain Obat Berbasis Bahan Alam Katakanlah Seperti Itu Secara Binformatika Itu Boleh-boleh Saja Bapak Ibu Sekalian Tetapi Kalau Kita Mengklaim Hasil Doking Ini Sebagai Katakanlah Ini Sudah Potensi Beneran Sebagai Obat Itu Tidak Tidak Bisa Karena Kalau Kita Mengklaim Dia Sebagai Obat Yang Baik Itu Harus Mengalami Beberapa Tahap Uji Selanjutan Uji Pre-klinik Dan Klinik Itu Ini Sebenarnya Adalah Evident Based Awal Jadi Harus Dibuktikan Lagi Bisa Jadi Salah Bisa Jadi Benar Tetapi Kita Berusaha Untuk Seakurat Mungkin Yang Terakhir Ini Ada Analisis Molekuler Dinamik Sebenarnya Analisis Molekuler Dinamik Ini Dapat Dilakukan Pada Desain Obat Ataupun Desain Vaksin Tetapi Beda Tujuannya Bapak Ibu Sekalar Kalau Desain Obat Itu Analisis Molekuler Dinamik Ini Dapat Digunakan Untuk Mengetahui Stabilitas Pengikatannya Stabilitas Pengikatannya Pengingkatan Molekul Obat Terhadap Target Apakah Dia Bisa Menghasilkan Kompleks Stabil Atau Tidak Sehingga Dapat Memicu Proses Biologi Pada Protein Target Sedangkan Pada Vaksin Itu Ligannya Adalah Katakan Vaksinnya Itu Didesain Berbasis Peptida Peptida Jadi Peptidanya Itu Di Di Interaksikan Atau Didokingkan Dengan Dengan Reseptor Immunokompetent Atau Sel B Katakanlah BCR Itu akan Dianalisis Kestabilannya Juga Kira-kira Sel B Ini dapat Merespon Vaksin Sampai Berapa Lama Katakanlah Tingkatan RMSD Ini Sebenarnya Gambar yang Berbeda Bapak Ibu Sekalian Ini Apa Hasilnya Ini Untuk Contoh Saja Kalau Dikatakan Stabil Itu Apa Jadi Kalau Dikatakan Stabil Jarak RMSD Ini Tidak Tidak Apa Namanya Tidak Terlalu Tidak Terlalu Jauh Jadi Dia Kalau Misalkan Rata-rata Apa Katakanlah Paling Spatulitas Sebelumnya Itu Paling Stabil Itu Katakanlah Dua Armstrong Jadi Dia Tidak Boleh Lebih Dua Armstrong Jadi Harus Di Sini Jadi Harus Di Tengah Ini Terus Ini Kan Ada Dua Senyawa Dua Molekul Yang Berbeda Jadi Untuk RMSD Ini Merupakan Pengertiannya Bapak Ibu Sekarang Itu Adalah Jarak Antara Atom-atom Penyusun Ligan Ligan Yang Saya Tunjukkan Di Tengah Ini Dengan Jarak Dengan Atom-atom Penyusun Binding Sight Pada Protein Target Jadi Atom-atom Penyusun Atom-atom Penyusun Binding Sight Pada Protein Target Jadi Atom-atom Dari mana Yang ada Pada Binding Sight Dari Residu Asam Aminonya Bapak Ibu Sekalian Residu Asam Aminobinding Sight Ini Kemudian Untuk Desen Vaksin Kita Langsung Masuk Desen Vaksin Bapak Ibu Sekalian Desen Vaksin Ini Biasa Dilakukan Berbasis Dua Mekanisme Secara Umumnya Yang Pertama Ada Mekanisme Secara Langsung Yaitu Melalui Sel B Atau T Sel Independent Activation Of B Sel Jadi Tidak Vaksinnya Itu Tidak Aktivasi B Sel Tidak Bergantung Tidak Sel T Ini Kenapa Sel B Karena Vaksin Itu Pastinya Di tahap Akhir Itu Akan Ada Dua Hal Yang Dihasilkan Yang Pertama Itu Proses Netralisasi Antibody Diharapkan Tubuh Itu Dapat Antibody Untuk Binding Pada Antigen Pada Maksud saya Apa Namanya Protein Target Yang Berupa Agent Infectious Dan Nomor Dua Itu Pembentukan Sel Memori Itu Yang Jadi Dua Aspek Terpenting Dalam Desain Vaksin Yang Pertama Ini Apa Yang Ditampilkan Pada Gambar Ini Adalah Mekanisme Sel B Itu Menghasilkan Antibody Spesifik Itu Dengan Cara Direct Recognition Atau Pengenalan Secara Langsung Yang Mana Kita Mengetahui Sel B Ini Kan Sangat Unik Dia Itu Memiliki Dua Jalur Jadi Dua Jalur Pengenalan Yang Mana Yang Awal Ini Adalah Jalur Langsung Jadi Antigen Ini Dapat Diikat Oleh Reseptor Sel B Atau BCR Kemudian BCR Ini Dia Akan Mengaktivasi Sinyal Transusi Kebawah Agar Sel B Ini Dapat Terdiferensiasi Menjadi Sel plasma Dan Menghasilkan Apa Namanya Anti Antibody Untuk Berikatan Pada Antigen Target Kemudian Untuk Yang kedua Jalur Yang kedua Itu Melalui Jalur Sel T Kalau Sel T Ini Bedanya Dengan Jalur Sel T Dengan Jalur Sel B Tadi Secara Langsung Kalau Sel T Ini Dia Harus Melalui APC Jadi Dia Harus Melalui Sel APC Dulu Katakanlah Ini Ada Dendritic Sel APC Itu Macem-macem Bahkan Sel T Ini Juga Dapat Menjadi APC Jadi Misalkan Katakanlah Dari Sel Dendritic Ini Dia Makan Merepresentasikan Molekul MHC Molekul MHC Kelas Dua Kalau Kelas Satu Kelas Satu Itu Kan Dia Merekrut Yang Namanya Natural Killer Maaf Maksud Saya Merekrut Citotoxic T-cell Sel T Killer Kemudian Apa Namanya Setelah APC Ini Merepresentasikan MHC Kelas Dua Maka Sel T Akan Mendekat Jadi Sel T Helper Sel T Helper Itu Akan Mendekat Yang mana Sel T Helper Ini Akan Merepresentasikan Apa Namanya Merepresentasikan Juga Untuk Sel Sel B Jadi oleh Sel B Ini Dia Dikenali Bapak Ibu Sekalian Yang Direpresentasikan Oleh Sel Sel T Ini Dia Akan Dikenali Oleh Sel B Juga Mohon Maaf Maksud saya Sel T Ini Dia Merilis Citokine Ini Bukan MHC Ini Salah Satu Reseptor Namanya TCR TCR Ini Dapat Mengaktifkan Sel B Ini Ketika Dia Berikatan Di Sini Maka Sel T Ini Akan Merilis Citokine Yang Mengakibatkan Sel B Ini Aktif Dan Dia Akan Mengalami Dua jalur Ini Dia Akan Misalkan Katakanlah Menjadi Sel plasma Atau Dia Menghasilkan Sel Memori Jadi Bedanya Kalau Yang pertama Ini Dia Tidak Menghasilkan Memori Kalau Kita Mendesein Vaksin Yang Menggunakan Jalur Awal Ini Tetapi Kalau Kita Menghasilkan Desain Vaksin Yang Menggunakan Jalur Yang Kedua Ini Kita Dapat Menghasilkan Sel Memori Dan Sel Efektor Cuma Masalahnya Kalau Yang Pertama Ini Dia Cepat Responnya Cepat Karena Direct Meskipun Dia Tidak Ada Memori Itu Apa Pengenalannya Itu Direct Kemudian Kalau Yang Ini Dia Lama Karena Harus Melalui Sel T Dulu Kemudian Dia Mengaktifkan Sel B Ini IgM Kok Jadi IgG Karena Dia Mengalami Switch Jadi Klas Switch Antibodinya Akan Perubah Menjadi IgG Tetapi Dua Hal Ini Tergantung Bapak Ibu Sekalian Dalam Melakukan Penelitian Desain Vaksin Oke Jadi Pada Apa Namanya Pada Desain Vaksin Itu Kita Akan Mengenal Epitop Kemudian Ada Paratop Kalau Epitop Itu kan Bagian Dari Antigen Yang Mana Dia Akan Dikenali Oleh Sel-sel Immunokompeten Atau Diikat Oleh Antibody Setelah Itu Ada Ini Ada Reseptor TCR Yang Mana Reseptor TCR Ini Juga Dimiliki Oleh Sel T Jadi Kita Dapat Mendesain Vaksin Berdasarkan Epitop Ini Salah Satu Bentuknya Bapak Ibu Sekalian Jadi Nanti Mungkin Saya Akan Menampilkan Hasilnya Jadi Hasil Dari Apa Namanya Dari Desain Simulasi Desain Vaksin Yang Telah Saya Lakukan Ini Ada Antigenesity Dan Apa Namanya Prediksi Similaritas Yang Mana Ketika Kita Mendesain Vaksin Sudah Mengetahui Beberapa Daerah Epitop Yang Disini Biasanya Informasi Yang Didapatkan Setelah Kita Mengetahui Epitop Yaitu Berupa Peptida Jadi Berupa Apa Namanya Peptida Kandidat Vaksin Yang Mana Peptida Kandidat Vaksin Tersebut Harus Memiliki Antigenesitas Jadi Antigenesitas Itu Adalah Kemampuan Sebuah Antigen Itu Dapat Melakukan Aktifasi Reseptor Yang Terdapat Pada Sel 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 Imun Kompeten Jadi Skalanya Antigenesity Ini Hanya Untuk Aktifasi Reseptor Saja Bapak Ibu Sekalian Kemudian Setelah Misalkan Kita Sudah Mendapatkan Peptida Yang Bersifat Antigen Maka Kita Harus Melakukan Analisis Prediksi Similaritas Tujuan Tujuan Dari Analisis Prediksi Similaritas Ini Adalah Untuk Menghindari Untuk Prediksi Untuk Menghindari Antibody Yang Similar Yang Terbentuk Hasil Antibody Hasil Vaksin Yang Kita Masukkan Ke Dalam Tubuh Makhluk Hidup Itu Manusia Itu agar Tidak Antibody Sekuennya Tidak Sama Dengan Yang Ada Di Sini Karena Kalau Misalkan Antibody Itu Similar Dengan Yang Ada Di Sini Sekuen Penyusun Antibody Dengan Protein Yang Ada Di Service Service Ini Maka Akan Terjadi Yang Namanya Auto Immun Atau Biasa Kalau Ringannya Respor Alergi Harapannya Vaksin Yang Kita Desain Itu Tidak Dapat Menghasilkan Fenomena Seperti Itu Kita Dapat Memprediksinya Ini Salah Satu Artikel Juga Artikel Penelitian Saya Yang Telah Publish Beberapa Bulan Yang Lalu Ketika COVID Sedang Melanda Negeri Ini Semoga Saja Dapat Bermanfaat Bagi Penemuan Vaksin SARS-CoV-2 Jadi Pada penelitian Ini Saya Mendapatkan Data Ini Tidak Saya Tampilkan Data Data Sekuen Sekuen Glikoprotein Dari SARS-CoV-2 Dengan Serotep Serotep Semua Apa Apa Namanya Negara Maksudnya Di seluruh dunia Menggunakan Apa Namanya Saya Dapatkan Apa Namanya Di Database Database G-Site Database G-Site Setelah Setelah Saya Lakukan Analisis Identifikasi Conservation Ini Saya tidak Menampilkan Saya Lakukan Prediksi Epitope Jadi Ada Prediksi Epitope Pada Sekuen Glikoprotein Ini Sebenarnya Prediksinya Itu Ada Beberapa Parameter Bapak Ibu Sekalian Jadi Ada Parameter Prediksi Ini Bapak Ibu Sekalian Dapat Membaca Artikel Ini Sendiri Juga Ini Parameter Baby Pratt Kemudian Lain Sebagainya Itu Ada Keterangannya Tetapi Disini Apa Yang Perlu Kita Garis Bawahi Ketika Kita Memprediksi Epitope Secara Insilico Maka Kita Akan Ditampilkan Grafik Dan Ambang Atau Threshold Ketika Kita Memprediksi Epitope Berdasarkan Parameter Baby Pratt Dengan Apa Namanya Dengan Threshold 0,6 60 Maka Diharapkan Terdapat Apa Namanya Skor Yang diatas 60 Pada sampel Kita Karena Yang diatas 0,60 Ini Dia Merupakan Prediksi Epitope Yang Apa Namanya Prediksi Epitope Yang Baik Kalau Dibawa Ini Dia Prediksi Negatif Bapak Ibu Sekalian Jika Untuk Yang Prediksi Di Atas Ini Berwarna Kuning Adalah Prediksi Positif Yang bawah Ini Negatif Semuanya Itu Bacanya Sama Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Mengambil Peptida Itu Yang Ada Pada Prediksi Positif Ini Ini Adalah Skor Trashload Kemudian Ini Adalah Posisi Sekuen Ini Posisi Sekuen Kemudian Ini Saya Cantupkan Literatur Ini Ada Apa Namanya Bebi Pratt Itu Trashload Sekian Dan Sebagainya Ini Saya Cocokkan Pada Hasil Penelitian Saya Ternyata Kalau Semakin Apa Namanya Semakin Besar Dibanding Literatur Maka Semakin Akurat Juga Prediksinya Bapak Ibu Sekalian Oke Kemudian Saya Mendapatkan Peptida Empat Peptida Kandidat Antigen Ini Masih Belum Dikategorikan Sebagai Yang Memiliki Antigenisitas Antigenis Pepitop Yang memiliki Antigenisitas Oleh Karena Itu Saya Lakukan Uji Antigenisitas Ini Bapak Ibu Sekalian Dapat Browsing Webserver Yang Saya Gunakan Jadi Saya Menggunakan Vaksigen Yang Mana Ketika Keempat Pepitida Ini Saya Uji Terdapat Tiga Pepitida Yang Memiliki Sifat Antigen Jadi Tidak Semuanya Yaitu Nomor Satu Kemudian Nomor Tiga Dan Nomor Empat Sehingga Pepitida Nomor Satu Tiga Dan Empat Ini Akan Saya Uji Lagi Yaitu Uji Similaritas Uji Similaritas Pada Homo sapien Jadi Menggunakan Blast Ini Menggunakan Blast Yang Mana Hasil Uji Similaritas Dia Memiliki Similarity Yang Lenda Terhadap Sel Service Receptor Yang Terdapat Pada Tubuh Manusia Dengan Skornya Itu Lebih Redah Daripada 20% Jadi Peptida Ketiga Peptida Ini Nanti Misalkan Diprediksi Ketika Didesain Menjadi Vaksin Maka Dia Tidak Akan Menyebabkan Respon Alergi Atau Autoimun Tetapi Saya Tekankan Lagi Bahwasannya Ini Harus Dibuktikan Skala Weight Lab Harus Dibuktikan Kembali Kemudian Ketiga Peptida Ini Saya Analisis Docking Saya Modelkan Juga Yang Mana Kita Mendapatkan Satu Peptida Yang Memiliki Energi Pengingkatan Paling Negatif Yaitu Nomor Empat Sebenarnya Penelitian Ini Berhenti Disini Jika Melakukan Penelitian Desain Vaksin Berhenti Disini Sebenarnya Sudah Sudah Ada Hasilnya Tetapi Kalau Misalkan Menggunakan Analisis Tambahan Ini Itu Bisa Juga Digunakan Untuk Menseleksi Juga Ini Kesimpulannya Apa Dari Analisis Ini Dari Analisis Docking Jadi Peptida Dengan Energi Pengingkatan Terendah Pada Ini Adalah BCR Fragment Antigen Binding Pada BCR Itu Dia Dapat Mempengaruhi Atau Menginisiasi Terjadinya Respon Biologi Dari BCR Kemana Ketika BCR Sudah Aktif Maka BCR Tersebut Akan Mengalami Internalisasi Bapak Ibu Sekalian Jadi Internalisasi Kemudian Setelah Itu Ada Prediksi Lagi Sebenarnya Ada Prediksi Proteasum Degradasi Proteasum Dipotong-potong Dulu Kemudian Oleh Sel B Yang satu Akan Direpresentasikan Sebagai MHC Yang satunya Juga Akan Digunakan Untuk Meregulasi Diferensiasi Sel Plasma Untuk Menghasilkan Antibodi Spesifik Melawan SARS-CoV-2 Jadi Mungkin Apa Namanya Mungkin Itu saja Bapak Ibu Sekalian Terkait Apa Namanya Yang Saya Jelaskan Jadi Terima Kasih Ini Ada Sebuah Kata-kata Dari Frankuise Arago Yang mana Dia adalah Seorang Penteliti Pendana Penteliti Apa Penteliti Ilmuwan Fisika Dari Perancis Dia juga Seorang Perdana Menteri Dari Perancis Yang mana Mengenal Menemukan Kemudian Mempublikasikan Ini adalah Takdir Dari Seorang Ilmuwan Jadi Sekian Dari saya Bapak Ibu sekalian Silahkan Jika Ingin Berdiskusi Dapat Apa Namanya Menuliskan Pertanyaan Pada Kolom Apa Chat Kolom Komentar Oke Baik Terima kasih Mas Yol Atas materinya Wah Luar biasa Sekali Mas Yol Bagaimana Bapak Ibu Apakah Sudah Mulai Panas Ini Pikirannya Otaknya Kita bahas Banyak Sekali Materi-materi Tentang Informika Tadi Mulai Dari Vaksin Ada Tentang Jogging Juga Dibahas Tadi Sampai Detail Juga Ada Tentang Filogenetik Yang Sampai Mas Yol Tadi Mungkin Ada Beberapa Disini Yang Masih Awam Tentang Apa Tentang Doking Fungsinya Buat Apa Filogenetik Apa Sampai Vaksin Buat Apa Mungkin Ada Yang Masih Belum Mengetahui Gimananya Mungkin Saya Tanyakan Nanti Kolom Komentarnya Silahkan Bapak Ibu Jika ada yang Mau ditanyakan Mungkin bisa Menyampaikannya Di kolom Dengan Menyampaikan Nama Kemudian Instansinya Bisa Pertanyaannya Begitu Juga Untuk Yang Live Di Youtube Bisa Nyampaikan Pertanyaannya Di kolom Komentar Nanti Akan Kami Bacakan Untuk Berapa Pertanyaan Terpilih Nanti Bisa Kita Diskusikan Bersama Mas Viol Mungkin Ada Bapak Ibu Yang Bisa Keinginan Untuk Menyampaikan Secara Alisan Pertanyaannya Bisa Langsung Mengaktifkan Mikrofonnya Dan juga Videonya Silahkan Nanti Bisa Ngobrol Langsung Dengan Mas Viol Dengan Nanti Saya Izinkan Untuk Menyalakan Mikrofon Dan Videonya Sambil Menunggu Pertanyaan Mas Viol Mungkin Saya Tanya dulu Mas Viol Gak apa-apa Mas Sambil Tunggu Pertanyaan Yang lainnya Mas Mas Viol Sebenarnya Mas Viol Informatika Ini Sebenarnya Seberapa Penting Dalam Dunia Riset Biologi Atau Mungkin Kedokteran Atau Mungkin Di Ilmu Basic Yang Lainnya Mas Apakah Urgent Penting Seperti In vivo Yang Harus Diaplikasikan Ke Hewan Langsung Atau In Fitur Yang Bisa Via LED Dan Sebenarnya Seberapa Penting Ini Mas Oke Jadi Seberapa Penting Informatika Jadi Kalau Saya Kalau Di Jaman Era Biologi Modern Ini Memang Tidak Lengkap Rasanya Riset Itu Tidak Tidak Menggunakan Informatika Juga Karena Informatika Itu Yang Seperti Saya Jelaskan Dia Dapat Penjembatan Antara Penelitian In Vivo Maupun In Vitro Bisa jadi dia juga dapat digunakan untuk memperkuat hasil teoretical dari penelitian in vitro maupun intigo. Jadi intinya itu dapat memperkuat hasil penelitian pada dua kajian tersebut. Mungkin seperti itu Mas Afan untuk pentingnya binformatika itu. Atau biaya, biaya juga kalau ada binformatika kan jadinya Bapak-Ibu sekalian lebih bisa meng-cover beberapa metode yang mana metode itu dalam kondisi normal itu misalkan menggunakan biaya yang sangat tinggi dengan adanya binformatika itu dapat di-cut, dipotong. Karena sangat murah sekali riset dengan binformatika itu. Jadi bisa untuk meminimalisir mungkin sampelnya atau mungkin parameternya gitu Mas ya, bisa kita pilih sedikit lagi gitu Mas ya. Iya, karena parameternya bisa dibahas dengan binformatika dulu, kemudian dibuktikan secara in vivo atau in vitro. Jadi bisa lebih mengefisienkan waktu, biaya, dan juga tenaga pasti Mas ya untuk yang silikonya ini. Oke, terus itu Mas, kalau kita lihat dari, dia kan biasanya pakai PC atau mungkin laptop gitu aja Mas, dan ada beberapa software yang sudah free access, ada web server yang free access juga kan ya. Itu kira-kira siapa sih Mas yang boleh riset tentang silikonya ini, dan apakah mereka semua berhak untuk mengakses dan memegasikan hasilnya itu Mas? Kan kita lihat bisa, ini free access banget kan ya, orang awam pun bisa melakukannya gitu Mas. Gimana kalau misal silikonya Mas? Apa ya, yang boleh mengakses datanya gitu kan Mas? Atau gimana? Iya, benar. Yang berhasil. Iya, jadi kan kalau kita lihat dari web server atau database-nya itu kan semuanya bisa akses ke situ Mas ya. Semua orang akan akses gitu kan ya. Otomatis kan nanti untuk orang awam pun kan bisa melakukan. Mungkin analis risetnya, atau mungkin melakukan riset sendiri. Itu kira-kira apakah semua orang bisa mempapis hasilnya gitu Mas, atau mungkin ada bagaimananya gitu menurut Mas Yolnya? Jadi Anu ya, kalau menurut saya sendiri, itu semuanya itu selama ada internet itu pasti bisa akses ya, karena database kemudian web server ini open access. Cuma masalahnya, Bapak-Ibu sekalian ketika mengakses database itu, istilahnya kalau belajar ilmu itu pasti harus ada gurunya dulu. Jadi harus belajar dulu. Pasti harus belajar dulu ya dari yang misalkan memiliki pengalaman. Karena ya meskipun orang-orang terkadang itu bisa akses, bisa download software-nya. Tetapi percuma saja ketika kita masuk ke database, terus kita itu nggak tahu apa yang nantinya kita lakukan gitu kan. Kita nggak ada tujuan katakanlah cuma main-main doang gitu ya. Ya itu tidak bisa. Apalagi melakukan analisis visualisasi molekuler itu pun juga harus ada dasarnya juga gitu. Maksud saya kan ada tujuannya yang jelas. Jadi nggak asal apa namanya akses atau ingat. Cuma yang dapat digarisbawahi dari sini, semua yang saya share tadi itu termasuk beberapa database, kemudian software itu sebenarnya dapat diakses oleh banyak kalangan. Tidak hanya kalangan mahasiswa atau peneliti atau dosen, bahkan teman-teman SMA, terus guru-guru SMA. Itu tidak masalah mengakses seperti itu. Jika ingin belajar. Oke. Terima kasih Mas Yol. Jadi intinya untuk Insiligo ini dia bukan serta-merta hasil akhir Mas Yol. Jadi nggak bisa. Yang Mas Yol sampaikan tadi, setelah kita berhasil vaksin, oh ternyata serai Insiligo terbukti bisa. Kita pakses, kita serkes umum. Kita berhasil membuat vaksin gitu mungkin. Jadi ya perlu ada dibuktikan dulu Mas Yol sampaikan ke Invitonya, sampai ke Invivonya, sampai uji kini juga gitu Mas ya. Ya, benar. Oke. Ini sudah ada peranyaan masuk Mas, bisa saya bacakan ya. Dari Ibu Ayu Novitasari. Selamat malam, Kak. Nama saya Ayu dari Universitas Negeri Jakarta. Saya ingin bertanya, apa pertimbangan dalam menentukan jenis vaksin mana yang akan dipilih? Misal antara jalur epitope dan paratop atau jalur sel B dan sel T. Terima kasih. Silakan Mas Yol mungkin jika ada jawabannya. Kalau jalur paratop itu nggak ada ya, jalur paratop yang ada. Yang ada itu jalur sel B sama sel T ya. Jadi kalau kita mempertimbangkan jalur sel B atau sel T, sebenarnya kalau saya ya, saya menjawab berdasarkan pengalaman saya melakukan desain vaksin ya itu ya, dengan insiliko. Kenapa saya memilih sel B katakanlah di penelitian tadi yang saya tampilkan di jurnal terkait desain vaksin SARS-CoV-2, itu saya menggunakan epitope sel B karena epitope sel B itu dapat mengenali antigen itu secara langsung. Jadi secara langsung tanpa proses yang rumit seperti sel T. Jadi kalau sel B itu dapat, mekanismenya kan ada dua sebenarnya sel B itu mengenali antigen, ada secara direct dan indirect. Kalau yang direct itu ketika antigen masuk ke dalam tubuh, maka sel B secara langsung berikatan pada antigen itu dan dapat menghasilkan antibody spesifik untuk, apa namanya, antibody itu untuk melawan agen invencius yang masuk ke dalam tubuh. Jadi intinya, ya agar lebih cepat saja, karena kan pada saat itu memang, apa ya, istilahnya virus corona ini, itu kan wabahnya, apa, wabahnya itu kan dia, dia itu kan dadakan ya istilahnya Bapak-Ibu. Sekarang kan tidak, istilahnya tidak janjian dulu. Oleh karena itu saya melakukan metode yang cepat. Sebenarnya, apa ya, ada kelebihan dan kekurangannya juga untuk metodenya. Kalau kita mengambil sel B saja, itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pengenalan secara langsung, itu kita menggunakan sel B, ya itu kan pengenalan secara langsung, direct, itu dia tidak akan membentuk sel memori. Jadi kalau kita ingin menginginkan vaksin kita secara bioinformatika itu dapat menghasilkan sel memori, maka kita harus prediksi sel T. Atau enggak ya, selain memori itu sebenarnya ada MHC kelas 1, jadi menarik sel T killer dengan harapan sel-sel yang terinfeksi ketika merepresentasikan MHC kelas 1, dia akan, apa namanya, menarik sel T killer untuk mengapoptosis sel yang terinfeksi itu, agar infeksinya tidak melebar. Mungkin jawaban saya seperti itu ya, mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Yul. Oh iya Mas, dengar-dengar kemarin ada papernya Mas Yul yang sudah dipublikiskan, maaf, sampai ke WHO juga masih ada di paper kalau nggak salah. Mungkin bisa ceritakan Mas Yul gimana itu ceritanya papernya sampai bisa tembus ke WHO itu Mas? Ya kemarin, ya nanti Bapak-Ibu mungkin tahu ya. Saya kemarin itu dikasih tahu sama autor yang kedua ya, Mas Arief Ansori ya. Oke, Mas Ansori. Itu kan, apa, katanya, ini link gitu ya, link. Ya. Saya kemudian, saya lihat loh kok situsnya WHO dan apa, di situ ada tiga paper saya Bapak-Ibu sekalian. Jadi, saya menulis tiga paper SARS-CoV-2, sebenarnya ada empat. Yang tiga itu kan dia masuk ke jurnal Skopus. Masuk ke jurnal Skopus yang ketiga itu kan ada genetik varian SARS-CoV-2, kemudian genetik varian SARS-CoV-2 di Indonesia, yang mana kemarin itu disampaikan juga dibahas oleh YouTuber namanya Pak Ahmad, ahli biologi molekuler yang di Jakarta yang kemarin menangkapi kasusnya siapa? Anji itu yang viral kemarin lah. Ya, itu sama Pak Ahmad juga pernah dibahas. Yang mana di penelitian variasi genetik itu menjelaskan bahwasannya mutasi yang ada di virus corona di Indonesia itu tidak berdampak secara signifikan terhadap patogenesis, apa patogenesitasnya. Nah, itu kalau Bapak-Ibu sekalian berminat untuk membacanya, silakan untuk mengakses beberapa media peteliti yang saya tampilkan, misalkan di resisi saya atau Pugas Kuler. Kemudian ada lagi yang terakhir itu, kalau nggak salah distribusi, distribusi SARS-CoV-2 di Indonesia. Saya lupa itu, yang terakhir itu, distribusi Bapak-Ibu. Ada tiga. Yang pertama itu yang saya tampilkan tadi di acara ini, Bapak-Ibu sekalian. Oke, baik. Mungkin bisa ditampilkan juga Mas papernya, mungkin kita bisa dikasih lihat tentang apa sih papernya yang tabis itu, dan kira-kira sejauh mana pencapaiannya saat ini tentang virusnya. Mungkin Mas, Jalur berkenan untuk menyampaikan, menampilkannya Mas, atau mungkin bisa disampaikan. Ya nanti mungkin, apa ya, kalau saya kemarin saya melihat itu, yang masuk di WHO itu kan di, kayak apa ya, Mas Apanya, kayak WHO itu kan punya seperti database yang menyimpan terkait virus corona, dia kan membentuk database sendiri, yang mana database itu menyimpan seluruh paper-paper terkait SARS-CoV-2. Nanti Bapak-Ibu sekalian dapat mengaksesnya. Saya lupa linknya itu di mana, karena informasi ini sudah lama ya, dan saya juga tidak begitu sering mengakses juga. Cuma mungkin silahkan ya di, kalau nggak salah itu namanya, apa ya, riset kok, riset ya, coronavirus apa gitu. Oke, baik. Mungkin nanti bisa di-sert. Lain kali saja nanti, saya juga lupa tadi nabilin. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Mungkin nanti Bapak-Ibu yang mungkin ada yang kepo, kira-kira paper apa sih yang sudah sampai cermuat di lamannya WHO itu bisa di-set langsung di-google mungkin, Mas, ya. Bisa dicek, namanya Mas Yol di belakang kasih WHO. Oh, gitu mungkin bisa muncul nanti. Seperti itu. Ya oke, baik. Coba kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Yol ya, dari Pak Aziz Arief ini. Saya bacakan, Mas. Selamat sore dengan Pak Viol. Saya Aziz Arief Rahman dari Jakarta. Ingin bertanya, bagaimana metode monitoring biological pathway secara tepat, terutama stabilitas pemilihan desain yang cocok? Saya belum pernah mengenai studi aksi-reaksi, terutama pada level molekuler. Seperti yang Bapak bilang, contoh kasus ekstrak rambutan di mana peneliti tidak paham pathway, isinya reaksi apoptosis adalah seran fatal. Terima kasih sebelumnya. Bisa kan, Mas, bisa ditangkapin? Ya, jadi untuk biological pathway ya. Iya, biological pathway. Jadi, apa ya Bapak-Ibu sekalian, kemudian kan di malam ini memang perkuliannya ini, atau diskusinya ya, istilahnya diskusinya ini memang untuk pengenalan. Jadi masih Bapak-Ibu sekalian jangan anu ya, jangan apa namanya, bekerja hati. Jadi, nanti pasti ada kegiatan lanjutannya. Kemudian yang pertanyaan dari Pak Aziz, ini memang desain pathway ini biasa juga digunakan untuk desain obat. Yang mana analisisnya itu bisa diletakkan di awal atau di akhir. Biasanya orang-orang kalau mendesain pathway, itu dapat digunakan untuk menentukan, katakanlah protein target. Itu yang paling utama protein target. Kemudian ada mekanisme aksinya juga. Itu Bapak, apa namanya, Pak Aziz dapat browsing di Google, itu terkait database pathway. Database pathway itu banyak sekali. Jadi kalau Bapak belum mengenai, apa namanya, mengenai studi, aksi-reaksi terutama pada level molekuler, itu dapat membaca, ya mungkin biokimia, biokimia dasar, ataupun terkait farmakologi, itu bisa digunakan. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Anu ya, Mas, untuk literatur tambahan, atau kajian ilmu tambahan, selain membaca literatur terkait informatika langsung. Nanti bisa disambung lagi ketika kami ada acara workshop, workshop atau kelas online ya, Mas Sapan. Oke, baik, siap. Terima kasih. Oh ya, ketika informasi, sebenarnya dari divisi biologi molekuler dan genetika dari divisi biologi mensafonis ini, sebenarnya secara rutin, Mas, itu mengadakan tiap bulan, itu ada acara workshop online, sudah terhitung mulai bulan, bulan Maret, Mas Yul, ya sudah berjalan. Jadi, divisi kami itu setiap bulannya rutin mengadakan semacam workshop online, jadi kita sampaikan tiap topik, misalkan kemarin sudah pernah tentang talking, sudah disampaikan oleh Mas Yul sendiri, dibahas mulai dari dasarnya sampai praktiknya, langsung disampaikan kemarin. Kemudian ada juga mempelajari tentang sen vaksin, dasar sampai praktiknya juga. Mungkin besok ke depannya mungkin ada lagi beberapa topik-topik lagi, Mas, yang rencanakan kita sampaikan juga di sesi workshop selanjutnya, belum September ke depan kayaknya, Mas. Karena kan Agustus itu Mas Yul kayaknya masih sibuk sekali. Ya, pasti. Jadi mungkin kita adakan lagi di bulan September, insya Allah nanti. Jadi bisa... Ya, baik. Jadi mungkin nanti bisa di-update terus infonya di Instagram kami, di biomark.id, bisa di-seek, nanti kita update selalu di sana, ada event-event kita, workshop kita, atau mungkin ada webinar, mungkin bisa di-update di sana semuanya. Nanti setiap harinya ada update tentang ilmu informatika di sana, Mas, ya, kita update selalu informasinya, ilmuannya, seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi, Mas, kita bahas pertanyaan lagi dari Bapak Deva Kresna ini, Mas. Saya bacakan, Mas. Kalau saya, Deva, ingin bertanya, aplikasi informatika apa yang rekomendasi untuk pembelajar pemula dalam desain obat dan vaksin? Kenapa, Mas, ya? Sarangnya Mas Yul yang paling bisa dilajari oleh pemula dari yang untuk desain obat atau vaksin ini, Mas? Ya, jadi, kalau untuk pemula, kalau untuk pemula, untuk desain obat, ya, yang biasa, yang biasa tadi saya tampilkan, itu juga bisa. Itu P-Rex, itu bisa. P-Rex, aplikasi, apa, P-Rex, kemudian ada P-Mol, tadi, itu sebenarnya, apa namanya, itu untuk pemula, sih, itu sebenarnya. Tetapi, apa ya, kalau ini sebenarnya pertanyaan, dan menurut saya sulit, ya, sulit itu dijawab, ya, karena beberapa orang-orang yang belajar informatika, itu pada dasarnya, dia sudah, yang pertama itu, pasti memiliki basic, basic apa ya, istilahnya itu, basic pengetahuan terkait, apa namanya, terkait software, software-software yang digunakan. Dan misalkan, katakanlah, apa namanya, katakanlah, untuk yang desain obat, itu kenapa saya kok menggunakan P-Rex, kok tidak menggunakan yang lain, ya, karena memang, di universitas saya, apa, di Brawijaya itu, di jurusan biologi khususnya, itu kebanyakan yang menggunakan P-Rex, meskipun ada beberapa teman-teman yang menggunakan yang lain, tetapi yang biasa saya gunakan itu P-Rex. ini saya ketikkan di kolom komentar ya, nama software-nya. Mungkin nanti bisa dicoba, Mbak Ibu ya, untuk software-nya ini. pokok privat ya, bentar. Oke, baik, Mas. Ya, pokoknya, Bapak Ibu sekalian, kalau belajar binformatika, bagi yang masih pemula itu harus, yang pertama itu sering-sering baca artikel penelitian terkait, terkait apa, terkait topik yang gimini nanti. Itu nomor satu. Nomor dua, harus cari kenalan, atau orang, yang mana dia itu sudah kompeten di bidang binformatika. Pasti seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian, untuk tidak, itu akan kesulitan. akan kesulitan. Mirip dengan bed lab, ini, apa namanya, cara mempelajarinya itu. Pasti harus ada pengalaman lah, Mas Afan, yang mengajar. Ya, benar. Jadi tetap, Mas Jaya, tetap harus ada yang membimbing, marahkan. Jadi nggak bisa langsung kita coba lah, gimana coba browsing, kita coba riset. Mungkin, nanti akan bingung juga, di jalannya Mas Jaya, ini buat apa sih sebenarnya, gitu kan nanti ini ya. Oke. Bapak Ibu mungkin bisa dicek, di kolom komentar, ini sudah kami share, untuk data rade, dan link evaluasinya, untuk event kami kali ini. Jadi nanti, bisa menjenengan Bapak Ibu semuanya, diisi, untuk data rade, dan evaluasinya. Kemudian nanti, untuk, apa, pembagian sertifikatnya, nanti akan, kami berikan, berdasarkan nama yang tertulis, itu ada form pendaftaran, dan juga akan dikirimkan, melalui email kota, yang telah, masih form evaluasi webinar. Jadi nanti, setelah, evaluasi terisi, dan ada namanya, bisa kita proseskan, untuk menerbitkan, sertifikatnya, seperti itu ya. Setelah, setelah acara ini, selesai nanti. Oke. Selanjutnya Mas Will, saya bacakan lagi, pertanyaan Mas Jaya, dari yang peserta, dari Youtube. Biar kita coba, siapa mereka ya, selamat malam, Pak Ibu, serta yang dari Youtube juga. Lagi ini, coba saya bacakan, silah ada pertanyaan, yang dari, saya pilih dulu Mas, coba. Ini dari, Bapak Andi Fira Fahira Mas, dari Universitas, 19 November, Kolaka. Oke, saya ingin bertanya, Mas Viol, apakah ada kesulitan, dari penggunaan, berhormatik tool itu sendiri, Mas? Sejauh kalamannya Mas, ya Mas? Apa Mas? Tolong di, anud di. Sampai saja lagi ya. Oke. Saya ingin bertanya, apakah ada kesulitan, dari penggunaan, informatik tool ini Mas Viol? Mungkin sejauh kalamannya Mas Viol, kira-kira, ada nggak sih, kendala yang sulit, tentang informatik toolnya ini Mas? Mungkin bisa share juga, pengalamannya, bagaimana Mas, selama menggunakan tool informatika ini Mas? Ya, jadi, yang sulit di informatika ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian bertanya kepada saya, untuk yang sulit di informatika, itu yang nomor satu paling sulit itu adalah, kita itu dituntut, untuk menghasilkan teori baru, dari, apa namanya, dari beberapa teori yang ada. Jadi kita, di informatika ini, berbeda dengan, apa namanya, berbeda dengan, wet lab, kalau informatika ini, kita dituntut untuk menghasilkan teori baru, dari teori-teori yang ada. itu yang paling sulit, nomor satu. Yang nomor dua, yang nomor dua itu, ketika kita menemui masalah, di satu metode, di satu metode, itu, kita harus, sekreatif mungkin, menyelesaikan masalah itu, dengan metode yang lainnya. Itu yang nomor dua. Nomor tiga, pasti software-nya. Jadi, cara penggunaan software-nya, atau data, cara mengakses database, atau mengakses, apa, atau menggunakan web server, ya, itu juga menjadi kendala. Ya, itu mungkin yang, sepengalaman saya, selama kuliah dulu, hingga sekarang. Sekarang pun, saya juga masih belajar, Bapak-Ibu sekalian. Jangan kira, ketika kita sudah memiliki, banyak publikasi, atau penelitian, itu, malah, apa ya, istilahnya, malah nggak mau belajar, karena justru kita akan mengetahui, apa ya, kira-kira kurangnya kita itu, di mana, gitu loh. Kalau kita sering menulis, artikel, atau artikel imian yang terbit di jurnal itu. Jadi, jangan kira akan berhenti, sampai di situ. Kita harus tetap terus belajar. Ya, mungkin itu ya, Mas Afan ya. Oke, baik Mas Yol. Tadi kan sudah sampaikan tentang, kekurangannya Mas Yol. Kira-kira, kelebihannya Mas, ini ada yang tanya juga sih, tentang kelebihannya. Kira-kira dari, kelebihannya, apa, software-software itu Mas, mungkin, bisa menyebutkan Mas, kelebihannya gitu, seperti yang pernahnya dari, Ibu Nadia Salasabila ini, dari Winsonan Ampel. Tadi kan, jadi, inti pertanyaannya adalah tentang, kelebihan dan kekurangan, dari masing-masing alat, dan apakah semua software itu, berdaya seperti itu. Tadi kan untuk kelemahannya, kan tidak disampaikan, mas Yol. Kira-kira untuk kelebihannya, apa Mas ya, untuk software-softwarenya? Mungkin apakah mereka berbayar gitu, Mas, gimana? Jadi, setiap software itu, Bapak-Ibu sekalian itu, memiliki beberapa akurasi tertentu. Jadi, ada akurasinya, ada akurasi tertentu, yang mana, Bapak-Ibu sekalian, untuk mengakses, informasi tersebut itu, harus membaca, apa, artikelnya. Jadi, artikelnya yang terbit di, jurnal ilmiah, itu pasti, pasti ada informasi, seperti itu. katakanlah, saya berani bilang, bahwa saya, software P-REX, P-REX ini, dia lebih, lebih akurat daripada, software HEX, kalau Bapak-Ibu sekalian, sudah pernah, apa namanya, mendengar software HEX. Itu karena, di penelitiannya itu, kalau, apa, P-REX itu, dia, dockingnya itu, sudah semi-flexible docking. meskipun dia, adanya rigid docking. Ini, sudah berbicara, terkait jenis-jenis docking. Ya, tetapi, pada intinya, memang, setiap software, atau web server, itu ada kelebihan, dan kekurangannya. Jika Bapak-Ibu sekalian, ingin mengetahui, itu harus membaca, refren, atau literatur, yang, apa, yang mendasari, kinerja dari software itu. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Itu di, apa, di, apa, software, atau di, apa namanya, web servernya, pasti ada. Ya, mungkin itu ya, pas apa ya, kalau menurut saya ya. Oke, baik Mas, terima kasih. Kemudian Mas, kira-kira dengan, apa, ada beberapa kelebihan, dan kurang, tiap software gitu, dengan mungkin tujuan yang sama, Mas, yang misalkan ada, untuk doking, ada P-rex, ada lagi yang hex tadi, Mas, ya. Itu kira-kira, mempengaruhi kehasilnya, enggak ya, Mas? Untuk hasil datanya, akurat atau enggaknya, gimana, Mas? Ya, jadi, saya kemarin, ya, saya kemarin, itu sempat diskusi, di grup, tapi telegram, itu ada orang yang nanya juga, ya, terkait, terkait, apa namanya, keakuratan, bagaimana caranya kita itu menguji, apa namanya, keakuratan hasil, katakanlah hasil molekulat doking, dari, apa, pada software-sobware itu, itu Bapak-Ibu sekalian bisa loh, misalkan membandingkan, apa ya, tapi ada caranya, saya lupa, itu, jadi misalkan, P-rex, pada software P-rex, itu kan ada dua, dua, apa ya, misalnya dua metode doking di situ, ada yang menggunakan, autodog, kemudian, ada yang menggunakan, Vina, dari software, apa, apa Vina, Vina Wizard, itu bisa dibandingkan, itu ada metodenya, jadi, memang, setiap, apa, software itu juga memiliki keakuratan masing-masing, dan pasti juga mempengaruhi kehasil, cuma memang, itu, itu semua tergantung dari kita, tergantung dari kita membahasnya, ketika menulis artikel ilmiah, gitu, ya, mungkin, itu, itu saja ya, Mas Afan, ya, oke, baik Mas Yol, oke, baik Bapak Ibu, silakan, kalau misalnya ada yang, ingin menyampaikan langsung pertanyaan, biar, ngobrol langsung mungkin, ya Mas Yol, bisa saya persilahkan nanti, atau mungkin, sudah mau menyampaikan, pandangan lainnya, mungkin Mas Yol lihat tentang, Binformatika, gimana, karena pengalamannya juga, mungkin ada yang pernah nyoba, riset tentang Binformatika, mungkin silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menyampaikannya, saya bahasakan lagi, Mas Yol, ada pertanyaannya lagi, dari Mbak Sindy Farhana ini, selamat malam, saya Sindy dari IPB, seperti yang telah disampaikan, tahapan in silico design, salah satunya adalah, molecular dynamic simulation, ini topik sukanya Mas Yol, ya molecular dynamic simulation ini, dan tadi disinggung bahwa, ada beberapa perbedaan, tujuan tahapan ini, antara dosen operat dengan vaksin, apakah bisa jelaskan kembali, mengenai perbedaannya Mas, mungkin bisa di, Mas bisa sampaikan lagi, kan? Ya, jadi, kalau molecular dynamic, molecular dynamic memang digunakan untuk, menganalisis kestabilan, sebenarnya, yang membedakan itu, kalau yang obat dengan yang vaksin, jadi kalau obat itu, yang diukur kestabilannya, antara molekul obat, dengan reseptor, dengan reseptor atau protein target, sedangkan, kalau vaksin, itu, antara, katakala vaksinnya itu, peptida itu dengan reseptor juga, jadi protein dengan protein, sebenarnya itu saja perbedaannya, cuma, untuk mengukur stabilitasnya itu, menggunakan parameter yang sama, yaitu RMSD itu sendiri, tadi yang saya jelaskan, ya, mungkin itu saja yang saya, apa namanya, dapat saya jelaskan, Oke, baik, terima kasih, ayo Mas, coba kita balik lagi, bahas tentang COVID Mas, tentang vaksin COVID ini Mas, kalau kita sambungkan ke informatika Mas, kira-kira, kendalanya di apa Mas, kalau sampai sekarang, vaksinnya itu, kalau bisa, belum ketemu itu Mas, kalau dari pandangannya Mas, ini gimana Mas, kira-kira? Oke, masih, ya, sebenarnya, bukan masalah, belum ditemukan ya, sebenarnya, perusahaan-perusahaan, yang farmasi, yang ada di, luar Indonesia, ya, di luar negara kita, karena di negara kita, mungkin lagi sibuk dengan, apa ya, sibuk dengan rapi tes, dan, apa, penemuan obat, jadi, lebih sibuk dengan, drug discovery, ya, kemudian, apa, teori konspirasi, itu ya, kadang-kadang, terakhir kemarin, saya lihat di Instagram, itu, apa, vaksinnya itu, sebenarnya, sudah sampai tahap tiga, jadi, kalau tahap tiga itu, kalau nggak salah, ya, mungkin, mohon saya, untuk dikoreksi, ya, kalau tahap tiga itu, ujinya itu, antarlas, kalau nggak salah, itu, ya, masih tahap tiga, tapi, ya, saya semoga saja, vaksinnya itu, sudah berhasil, gitu, kalau misalkan, sudah berhasil, maka, itu dapat, apa ya, istilahnya, membantu, menolong kita semua, gitu, dari, dari, penyebaran wabahnya itu, ya, kalau secara informatika itu, pandangan saya kemarin, ya, ini saya posisikan ketika, vaksinnya itu, belum masuk ke tahap tiga, ya, pada saat itu, masapan, ya, pada saat saya mulai, ya, karena, covid ini, anu ya, dia itu, sebarannya luas, ya, sebarannya itu luas, saya tidak, tidak bisa mengatakan, rate mutation-nya tinggi, karena saya belum, memiliki artikel, yang terkait, penjelasan rate mutation tinggi, karena juga, bukan kompetisi saya, ini sebenarnya, lebih ke kompetisinya, ke kompetisinya, apa, kompetisinya, mas, mas Arief, ya, ini ya, sebenarnya, yang kemarin, menganalisis genetiknya, karena kan, saya tidak berani, mengatakan apa yang belum pernah saya lakukan, kepadangan saya, ya, karena mungkin, penyebarannya itu luas, yang mana, kalau penyebarannya luas itu kan, membuat, kita itu kesulitan, jadi, kita itu harus, apa ya, masa panit itu loh, kayak game, apa itu, yang main vaksin, kemudian virus, jadi, kita itu harus cepat-cepatan dengan virus itu, sebelum virus itu menyerang sebuah negara, kita harus cepat-cepatan menesan, apa, obat atau vaksinnya, tetapi itu kan, masalahnya ini kan realita, kalau realita itu, pasti, ya, kalah manusia sama, semacam itu, gitu kan, ya, kendalanya seperti itu, ya, karena, selain itu, ada juga kendala terkait, sekuen, jadi, tidak semua negara itu, mau membuka, atau men-share, sekuen, genetik, atau sekuen DNA, dari, kok sekuen DNA, jadi sekuen, apa, RNA-nya, mas ya, RNA-nya, itu dari, apa namanya, dari SARS-CoV-2, jadi, tidak, tidak, semua negara itu, mau men-share di database, G-site itu, nah, jadi, itu yang membuat, membuat, apa, saya dan, apa, Mas Arief kemarin itu, mengalami kesulitan juga, karena kalau misalkan, kita mendesain, katakanlah, ada lima negara, padahal yang terinfeksi itu, ada berapa negara, Bapak-Ibu sekalian, yang muncul, tidak terpisahnya, lima negara, sedangkan kan, ya, saya kan tidak bisa sampling, langsungan kan, ya, sangat tidak memungkinkan sekali, ya, tetapi, apa, saya berharap, pada peneliti-peneliti yang ada di luar sana, dan peneliti yang ada di dalam negeri juga, saya juga tidak, meragukan kemampuan peneliti-peneliti yang ada di Indonesia, karena kan, mereka juga sudah ber, apa, berjuang kera juga, untuk mendesain vaksin, ya, mungkin, itu Mas Afan juga, apa namanya, mendengar berita juga, bahwa pihak Eggman itu juga sudah mulai mendesain vaksin yang khusus, khusus Indonesia, ya, saya berharap Indonesia mampu memproduksi vaksin sendiri, ya, karena Indonesia sebenarnya sudah bisa memproduksi vaksin sendiri, ya, cukup masalah fasilitasnya yang ada di sini Mas, ya, ya, jadi, vaksin Corona yang serotipnya itu khusus di Indonesia, ya, itu, itu bisa digunakan, jadi, monovalen, vaksin itu bisa, kalau kondisinya boleh, ya, mungkin ini saja, ya, ya Mas, oh ya Mas, kira-kira kalau di Indonesia sendiri Mas, itu apakah sudah ada yang publis tentang, sekuensi RNA-nya gitu Mas, mungkin database-nya sendiri, atau mungkin emang disembunyikan, atau mungkin untuk kealangan sendiri dari Indonesia Mas, ya, karena Mas, Anda pernah ketemu nggak Mas, untuk sekuensinya itu, mungkin kita bisa coba, coba nanti bisa lihat sekuensinya gitu, geningkan. Ya, jadi, kemarin itu, ya, kalau nggak salah, Mas Arief ya, ini Mas Arief lagi, beliau yang, apa ya, Bapak-Ibu, sekalian, jadi beliau itu, teman pelisi saya, jadi, beliau itu yang bertugas untuk, apa ya, sampel retrieval, jadi mengambil, apa, sekuensinya itu dari database, dan, kemarin itu, terinformasi terakhir dari beliau, bahwasannya yang dari Indonesia itu, kalau tidak salah, ada delapan, kalau nggak, nambah lagi sepuluh, saya juga tidak tahu, tetapi, apa, yang di-upload di database itu, itu tidak seluruh wilayah yang ada di Indonesia, mungkin saja ya, kita jangan suudan dulu lah sama pemerintah, jadi, mungkin, apa ya, mungkin, teman-teman yang, melakukan, sequencing itu, teman-teman peneliti itu, mungkin, ya, masih, apa ya, belum, sudah dipublish di database, tetapi oleh database itu, masih menunggu validasi, atau apa, ya, oleh karena itu kan, kita tiap bulan, atau beberapa minggu sekali, itu harus, sering-sering memeriksa database, karena, pastinya di situ ada, beberapa, informasi yang update, terkait, sampel, sekuen tersebut, ya, kebetulan saya juga lagi jalan, ini penelitian, terkait, apa, desain, prediksi, apa, epitope, desain vaksin SARS-CoV-2, khusus di Indonesia, yang kemarin kan, genetik variannya kan, sudah, sudah terpublikasi, ini sudah berjalan juga. Oke, baik, semoga lancar, mas ya, untuk risetnya yang, yang epitope-nya ini mas, khusus Indonesia tadi tuh mas ya, oke mas, oh ya, berarti di Indonesia sendiri, sudah ada sekitar 8, sampai 10 strain, berarti mas jantinya, yang COVID-nya ini sendiri. Ya, kalau gak salah, seperti itu ya, saya belum cek ya, ya mungkin sekarang bisa lebih ya, mas Afan ya, karena, kapan hari itu, mas Arief ngecek terakhir itu, April, kalau gak salah, April, Mei, Juli, atau enggak, Juni, lupa, kalau gak salah, sekitar bulan-bulan itu, itu masih sedikit, mungkin sekarang, jika Bapak Ibu sekalian, mengakses database itu, akan menemukan banyak, ya, database, g-site ya, ini saya tuliskan di kolom komentar, g-site masih, untuk database-nya, virus ini ya, ya, database-site ini, g-site, oke, jadi banyak banget, masih berarti strain virus-nya sendiri, cuma di Indonesia saja mas, apalagi waktu di dunia, tambah banyak lagi, iya, memang, Anu, apa, untuk yang saya tetap Indonesia, mungkin banyak, cuma saya belum mengetahui, perbedaan antara, misalkan katakanlah, dari Jakarta, kemudian dari daerah, apa, daerah Bandung, kemudian, atau enggak, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, lah, itu kan, masih, masih belum tahu saya perbedaannya, mungkin Bapak Ibu sekalian, jika tertarik, untuk melakukan penelitian, itu sangat peluang sekali, bahwa bahkan beberapa jurnal, atau proofreading internasional, itu sampai menggratiskan loh, Bapak Ibu sekalian, saya publikasi di, yang masuk, yang dua, apa, tiga jurnal itu, itu gratis Bapak Ibu sekalian, dan proofreading-nya itu gratis, ya, karena spesial isu untuk SARS-CoV itu, itu banyak sekali, apa ya, beberapa jurnal itu, yang udah gratis, open access pula, padahal dalam, apa, normalnya itu, bisa sampai, delapan hingga, sepuluh jutaan ke atas, gitu, kalau misalkan itu terindeks, sekopus itu, jadi, apa, mungkin Bapak Ibu sekalian, dapat melakukan, apa, pengamatan, sendiri, apa, di database-nya itu tadi, yang saya kasih, apa namanya, kunci. Oke, baik. Oh ya, ini Mas Adit ini, sepertinya mau bertanya, ini Mas Adit, tentang, apa, Sputnik 5 di Rusia ini, silahkan Mas Adit, mungkin bisa sampaikan langsung, situasinya dengan Mas Vio, Mas, saya persilahkan. Silahkan Mas Adit. Selamat malam, Vio. Oke. Aduh, suaraku masih keperantakan banget. Selamat malam semuanya. Tadi tuh, dalam berapa hari ini, oh iya, oh iya, lupa, pernah kan nama saya Adit, dari, di PC Biotenologi, dalam berapa hari ini, di poten saya lagi sakit ini, enggak, bukan COVID kok, Ini, apa, beda kok, beda lagi. Itu saya, sempat baca, soal, Rusi katanya, udah mau menyelesaikan, apa sih, si vaksin Sputnik 5-nya ya, itu sebenarnya udah, bener-bener rumor, dia tuh masih fase akhir, atau gimana sih, dan itu tuh sebenarnya, vaksin yang tipe apa sih, atau gimana, itu dia tuh emang, apakah tipe yang mRNA kah, apakah yang dia molekuler, atau gimana, kok dia tiba-tiba udah, udah mau rilis aja, dan katanya mau diperluaskan, gitu loh. Gitu, menurutku, aku penasaran itu itu aja sih, thank you. Oke, ya pertanyaan yang menarik ya, karena, sekitar tiga hari yang lalu, saya juga baru, ada seorang teman di, Facebook ya, Bapak Ibu sekalian, jadi teman, apa, beliau juga seorang dosen, juga tertarik, terkait petelitian SARS-CoV ini, langsung nge-tag saya, di, apa namanya, apa yang katanya, Rusia sudah mau berilis vaksin itu. Ya kalau, saya sebenarnya belum membaca, Bapak Ibu sekalian, belum membaca, apa, berita tersebut, cuma saya membaca judulnya saja, Ya mungkin kalau menurut predisi saya ya, itu kalau vaksin, vaksin yang digunakan, yang pada umum yang peneliti, atau seorang virolog itu mendesain vaksin, biasa mereka menggunakan, kalau hasilnya cepat seperti itu, apa, glikoprotein biasanya itu. Karena apa, karena, kalau misalkan, menggunakan, pendekatan lama, atau yang namanya itu, live, apa ya Mas Aditya, apa, itu loh, virus, vaksin virus dilemahkan, dan vaksin virus hidup, itu tidak mungkin, karena, itu sudah gagal. Generasi 1-2 ya? Ya, generasi 1-2 itu sudah gagal, saya, saya baca, apa namanya, saya baca, beritanya di, bukan berita ya, hasil penelitiannya itu, di beberapa jurnal review itu, tahap 1, dan tahap 1 pun itu sudah gagal. Saya tidak tahu penyebab kegagalan, vaksin corona yang, vaksin virus yang dilemahkan, dan vaksin virus hidup itu kenapa, saya tidak tahu, tetapi, yang paling gencar-gencarnya dikembangkan, itu mereka menggunakan, glikoprotein, itu yang paling, yang pertama, yang nomor 2 itu ada, protein M, atau membran protein, itu, itu biasanya. Mungkin, bisa jadi, dia bivalen Mas Aditya, itu yang didesain sama Rusia itu. Karena, kalau bivalen itu mungkin, apa ya, istilahnya, coveringsnya itu, lebih, lebih tinggi, daripada kita hanya, hanya, apa namanya, coverings proteksinya itu, lebih tinggi daripada, kita hanya menggunakan, glikoprotein saja, kemudian ada, apa, atau M protein saja, gitu. Ya, tapi saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu Sialan dapat, apa yang meriksanya ya, takutnya nanti, yang saya omongkan salah, gitu. Ya, karena saya juga, terima kasih, Mas Aditya. Mungkin ada informasi lagi. Tapi, terima kasih juga, Vio. Oke, terima kasih, Mas Aditya. Ada yang mau sampaikan lagi, Mas Aditya mungkin, pertanyaannya? Itu dulu deh, kalau aku lagi, masih rada mumut. Oke, baik, semoga segerasakan, Mas Aditya ya. Iya. Semoga sudah bukan Corona, Mas. Oh, jangan, 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 insya Allah jangan. Oke, baik. kita coba, balikkan lagi pertanyaan, Mas Yol, yang dari komentar di YouTube, Mas Yol. Ini saya bacakan dari Pak Samuel, dari Universitas Indonesia ini, Mas. Saya bacakan, ingin bertanya, apakah binding energy paling negatif selalu berarti bahwa ligand tersebut selalu bagus? Seperti di PPT, apakah binding 3 bisa lebih bagus dari bagi 4? Desain vaksin ini, Mas, ya. Silahkan, Mas Yol. Desain vaksin atau desain obat itu, Mas Avan, pertanyaannya? Sepertinya sih... General? General sih, Mas, sepertinya. Coba sih, sampaikan senilnya, Mas, gimana? Ya, jadi... Sampaikan juga sih. Terima kasih, Mas Avan. Ya, jadi, untuk apa, pengertian dari binding affinity itu sendiri, itu adalah aktivitas yang dihasilkan, aktivitas dari ligand yang dihasilkan, ketika dia berikatan pada protein target. Jadi, aktivitas yang bagaimana? Ya, aktivitas itu kan memiliki tingkatan, tuh. Jadi, tingkatan ligand tersebut dapat memicu aktiviti dari protein target. Nah, itu pengertiannya. Mungkin ada apa ya, Bapak Ibu? Sekarang mungkin ada bingung ya. Ya, karena memang pada dasarnya, kalau kita langsung membaca ke literatur, itu binding affinity itu kebanyakan aspek yang dibahas adalah aspek fisika atau kimia. Ya, tapi kalau saya memahami terkait, apa saya gabungkan untuk memahami aspek biologi, maka binding affinity itu adalah sebuah, apa, energi pengikatan, yang mana ketika energi itu semakin rendah, dia akan memicu respon biologi dari sebuah protein. Jadi, kalau dia semakin negatif, pasti katanya semakin, apa ya, interaksinya itu, apa, interaksinya itu, apa, energinya itu semakin rendah. Ya, semakin, maksud saya energinya itu semakin tinggi. Energinya itu semakin tinggi. Karena, apa ya, istilahnya, dia itu semakin negatif. Ya, mungkin kalau ada jawabannya yang salah dapat dikoreksi Bapak-Ibu sekalian. Ya, karena sudah malam. Pokoknya gini, intinya itu binding affinity atau binding energy itu, dia itu adalah energi ikatan yang dihasilkan oleh interaksi antara ligan dengan protein target. Nah, yang mana energi pengikatan ini, kalau dia semakin negatif, maka ikatan atau interaksinya itu semakin kuat. Dan, kemungkinan ligan-ligan yang berikatan itu dapat memicu respon biologi protein target, itu semakin besar. Jadi, itu adalah pengertian dari binding affinity atau binding energy. Mungkin itu Mas Afan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Mungkin ada yang masih awam juga sih, Mas, tentang kira-kira buat apa sih, Mas, binding affinity itu, kira-kira itu aplikasinya buat apa sih untuk desain obat mungkin, atau mungkin desain vaksin, untuk dunia kesehatan, itu kira-kira buat apa sih pentingnya binding affinity itu, Mas? Dalam hal doking mungkin ini, Mas, ya? Kalau desain obat, itu ketika kita mendokingkan ligan-ligan ini, kemudian pada protein target, untuk mengetahui pengaruhnya itu pasti. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kira-kira ligan ini atau obat yang kita desain itu bersifat aktivator atau inhibitor? Nah, itu pasti Bapak-Ibu sekalian bertanya-tanya juga. Kenapa kok kalau banding affinity yang rendah itu, ya seperti yang saya jelaskan di penelitian saya tadi, itu kok dia menjadi inhibitor yang baik? Ya, itu ada yang saya tidak tampilkan, itu terkait sisi pengikatan. Jadi, sisi aktif. Sisi aktif atau cofactor agent. Jadi kan, kalau kita misalkan ingin menentukan ligan ini bersifat inhibitor atau aktivator, kita harus menentukan dulu proses modifikasi dari protein. Jadi kan, kalau misalkan kita sudah tahu proses modifikasi proteinnya, entah dia mengalami asetilasi, kemudian mengalami fosforilasi, kan kita pasti tahu domainnya. Misalkan satu protein, katakanlah protein A, dia memiliki domain aktifasi yang berupa domain auto-fosforilasi pada sekuen sekian. Nanti jika Bapak-Ibu sekalian ingin menghalangi, ingin mendesain inhibitor, jadi harus berikatan pada sisi tersebut, sisi fosforilasi tersebut. Kalau misalkan untuk aktifator, ya sudah berikatan pada sisi aktif, katakanlah seperti itu. Cara mencari domainnya di mana? Ya pasti kita harus membaca literatur. Ya pada Uniport tadi Bapak-Ibu sekalian yang saya tampilkan, ya di situ kita dapat mengetahui juga sisi yang digunakan untuk protein, apa yang digunakan untuk sebuah protein dalam proses modifikasi. Jadi proses modifikasi protein ini terjadi setelah translasi. Jadi untuk menentukan fungsi dari protein ini apa, itu pasti melalui proses modifikasi protein ini. Yaitu salah satu aplikasi penentuan sisi pengikatan saat desain obat. Kemudian ketika kita mendapatkan senyawa yang memiliki binding affinity paling rendah, ya pastinya dia akan mempengaruhi protein itu. Pengaruhnya apa? Katakanlah pengaruhnya menghambat. Kenapa kok bisa menghambat? Karena dia berikatan pada, katakanlah, inhibitor site. Indibitor site yang awalnya tadi, pada saat kondisi normal, dia diikat oleh fosfor, kemudian Bapak-Ibu mendeson obat menghalangi di situ, maka fosfornya tidak dapat berikatan di situ, karena diblok dengan obat yang Bapak-Ibu desen, maka di situlah dikatakan inhibitor. Nah, itu bisa dengan binding affinity paling negatif, oh ini yang bisa dijadikan indubitor. Bisa juga Bapak-Ibu sekalian menggunakan bioinformatika ini, itu untuk menentukan sisi-sisi tersebut, itu bisa. Namanya screen docking. Ya mungkin, kalau saya jelaskan, banyak ya panjang Bapak-Ibu sekalian, karena ini masih pengenalan. Memang sengaja saya buat seperti itu, karena nanti Bapak-Ibu sekalian agar tertarik untuk mengikuti acara kami selanjutnya. Karena ini pasti ada beberapa rangkaian acaranya lagi ya, Mas Afan. Yang terakhir, untuk binding affinity pada vaksin, aplikasinya, jadi pada vaksin itu, sebenarnya untuk memvalidasi interaksi dengan reseptor sel imunokompeten. Misalkan, yang pertama itu yang saya contohkan di penelitian saya terkait Sarkov itu, adalah interaksi peptida kandidat vaksin dengan BCR. Dengan harapan kalau misalkan ererginya paling rendah, maka dia dapat memicu respon biologi dari reseptor sel B. Yang mana ketika respon biologi itu sudah dipicu, maka dia akan menginisiasi jalur casket ya, membentukan antibody. Mungkin seperti itu. Dan yang selain docking dengan BCR, biasanya juga peneliti itu mendockingkan dengan HLA ya, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada CLT, HLA. Jadi peptida yang akan direpresentasikan oleh HLA itu bisa didockingkan. Jadi peptidanya itu didockingkan dengan reseptor HLA, maksud saya HLA, atau biasa disebut MHC kalau masih asing, Human Leukis Antigen atau biasa MHC. Itu juga digunakan untuk mengetahui kemampuannya dia itu berada pada kondisi stabil. HLA itu sendiri. Tadi ada yang belum saya sampaikan, docking itu sebenarnya juga digunakan untuk mengetahui, protein docking khususnya itu digunakan untuk mengetahui energi stabil yang diperlukan untuk membentukan, untuk pembentukan kompleks molekul. Jadi Anu sebelum melakukan molekuler dinamik itu. Mungkin itu ya Mas Afan ya, sangat panjang sekali jawabannya. Oke baik, terima kasih. Baik sekali. Sampai jumpa, Mas Afanial. Oke baik. Seperti itulah tadi gambaran umumnya ya, tentang binformatika. Jadi inti yang sampaikan Mas Afanial tadi kan ada untuk teknis binformatika ada yang saya tangkap tadi ya. Ada yang tentang molekuler docking yang kemudian bisa dilanjutkan ke molekuler dinamik tadi. Kemudian ada juga yang tentang genetik. Kemudian ada lagi yang tentang, satu lagi yang tentang desain vaksin. Kemudian untuk sekiranya Bapak-Ibu, jika ada yang ingin berminat untuk mengetahui atau mendalami tentang informatik ini, mungkin tentang blogging atau mungkin tentang desain vaksin atau dan yang lainnya, mungkin bisa update terus sih di Instagram-nya kami, di biomark.id. Nanti bisa di-check di sana semuanya. Event kami akan selalu kita update di sana semuanya. Oke baik. Saya kira sepertinya untuk acara kita di Gantin Talk seri tiga hari ini dengan divisi Buen Informatika dan Molekuler. Oke. Baik. Sebelumnya, sebelum saya akhiri, silakan Bapak-Ibu untuk menyalakan videonya. Kita coba untuk foto bersama ya untuk kenangan-kenangan kita pada malam hari ini. Silakan Bapak-Ibu untuk menyalakan videonya. Coba ditampilkan wajah yang paling ganteng, yang paling cantiknya. Kita coba screenshot nanti kita foto semua. Oke baik. Yang mau pakai sisir dulu silakan mungkin. Yang mau pakai jilpah atau mungkin pakai beda dulu silakan. Oke baik. Mas Tama, belum kelihatan apakah masih ada di sana? Oke siap. Tidur. Oke siap. Oke baik. saya foto ya untuk yang halaman pertama dulu. Satu, dua, dikasih ya. Satu, dua, tiga. Bentar. Untuk yang kedua. Gila baik. Sudah siap semuanya. Oke ya, senyum ya. Saya foto. Satu, dua, tiga. tiga. Oke. Bentar. Untuk yang ketiga. Baik, silakan sim ya. Satu, dua, tiga. Oke baik. terima kasih Pak Ibu semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung di acara kami, GenBetok yang seri ketiga ini. Jangan lupa nanti untuk yang seri keempat akan ada lanjutannya lagi. Mungkin bisa diambil juga infonya di Instagramnya, generasi biologi Indonesia. bisa dicek sini nanti di sana, nanti akan ada GenBetok lagi dengan divisi yang lainnya, dengan topik-topik yang tentunya lebih menarik lagi nanti. Bisa diakti di sana. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk malam hari ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih, Bapak Ibu. Bocoran untuk GenBetok sesi 4, rencananya membahas kultur jaringan di dalam bioreaktor. Oke, baik. Ada sedikit bocoran dari founder kita, GenBetok Sesi 4. Oke, baik. Terima kasih, Mas Tamam, informasinya. Mas Hapan, jangan live dulu, Mas Hapan. Oke. Oke, baik. Mas Tamam, saya pindah lagi khususnya, Mas. Silahkan.